Ilmu-ilmu yang selama ini dipelajari di kampus akan dikompare dengan apa-apa yang terjadi di lapangan. Sebaliknya, informasi-informasi lapangan akan memberikan inisiatif kepada teman-teman di kampus untuk melakukan suatu solusi atau ide dalam bentuk tugas akhir, dalam bentuk tesis, dalam bentuk krisis, atau apapun. Jadi pertemuan-pertemuan seperti ini adalah pertemuan yang lebih bermanfaat daripada hanya kuliah. Jadi ini kualitasnya satu level di atas kuliah. Pertemuan-pertemuan ini biasanya diselenggarakan di level-level mahasiswa tingkat akhir di mana mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah pilihan yang biasanya disebut studium general. Dari zaman dahulu ITB selalu menyediakan itu sebagai sharing knowledge. Pada kesempatan pagi ini, siang ini, kita memiliki tamu yang sangat-sangat mumpuni dalam bidangnya. Kita punya di sini Mas Yudi Hartono, sekarang sebagai drilling manager di PT Gionipa. Hari ini adalah hari ini Gionipa. Kemudian Mas Budi Setiawan, drilling operation assistant manager. Dan kemudian Mas Ingria Yunandra, drilling engineering assistant manager. Pada kesempatan hari ini, di mana tema yang akan diangkat itu mengenai low circulation. Re-circulation pada umumnya yang terjadi di geotermal. Saya ingin sampaikan bahwa di dalam dunia pemboran pada umumnya, baik itu minyak, gas maupun geotermal, dua penyakit yang paling sering terjadi adalah low circulation dan upper pool. Upper pool itu adalah terjepit. Di mana pipanya susah naik, susah turun. Selain daripada itu adalah low. Hampir setiap sumur di minyak dan gas maupun di geotermal mengalami dua hal itu. Ada pun hal yang ketiga, walaupun jarang paling ditakuti adalah blowout. Blowout itu kondisi kebalikan daripada low circulation, di mana low circulation itu adalah masuknya pulida ke formasi, sedangkan blowout itu sebaliknya adalah dari formasi keluar. Ketika terkontrol, kita sebut well kick, ditanggulangi dengan ilmu namanya pressure control, ada kuliahnya. Tetapi kalau tidak tertanggulangi, namanya blowout. Tapi ketika blowout keluarnya air panas, mengambil di sepanjang jalan ada clay, yang terbawa menghasilkan akhirnya di permukaan disebut lumpur, namanya lumpur lapido. Itu blowout gitu ya. Nah tapi kalau kita sekarang yang akan kita bicarakan bukan itu. Yang kita bicarakan pagi siang ini adalah kebalikan daripada blowout adalah low circulation. Saya katakan tadi, ini adalah kejadian yang sangat umum dan sangat biasa, tetapi juga sangat tidak pernah terselesaikan. Buktinya, kejadian itu ada lagi, ada lagi, ada lagi. Namun demikian teman-teman di lapangan, di mana kita hari ini mendapatkan tiga pendekar dalam bidang drilling, yang selalu menghandle low circulation. Mari kita dengarkan. Mari kita simak. Mari kita ambil apa-apa saja yang bisa kita jadikan pelajaran. Karena ini kan sangat menarik. Apabila hal tentang low circulation ini dapat kita tangkap ilmunya, maka insya Allah ketika saudara-saudara nanti berkiprah di industri georotermal dalam bidang drilling, akan menemui problem ini setiap saat. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan bagaimana pemaparan dari sahabat-sahabat kita di depan ini, kita akan membacakan dulu rules daripada webinar ini yang telah dibuat oleh panitia. Yang pertama, forum akan dibagi menjadi dua sesi. Pertama, pemaparan materi. Kedua, adalah tanya jawab. Jadi kita akan mempersilahkan dulu secara tuntas ketiga pemateri ini menyampaikan. Setelah itu, siap-siap saudara-saudara yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di ruang Zoom untuk boleh menyatakan soal-soal pertanyaan kepada panelis. Peserta di Zoom, untuk yang di Zoom, dapat menanyakannya secara langsung dengan right hand, jadi mengangkat tangan melalui tombol right hand terlebih dahulu, atau menuliskan pertanyaan di kolom chat room. Kalau di chat Zoom, itu nanti oleh panitia yang akan membaca dan menyampaikannya. Peserta di ruangan juga yang hadir di tempat ini dapat menanyakan secara langsung dengan mengangkat tangan, nanti dipilih oleh moderator, mana yang duluan mengangkat. Jadi bukan mana yang paling tantik hari ini, bukan. Tapi mana yang duluan mengangkat tangan itu yang akan dipersilahkan duluan. Kemudian format penanya menyebutkan yang pertama namanya, jangan lupa, kemudian institusinya dan pertanyaannya. Dan terakhir, peserta diharapkan mengisi presentasi segaligus yang ingin membuat e-certifikat agar mengisi di chat Zoom. Kemudian saya dengan bangga ingin mempersilahkan kepada sahabat-sahabat kita dari PPG Odipa, terutama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya, kesediaan menyiapkan bahannya, yang juga apa yang terjadi pagi siang ini dalam 1-2 jam ini, di belakang itu telah keluar tenaga berjam-jam, mungkin berhari-hari teman-teman kita ini menyiapkannya. Oleh karena itu, apresiasilah mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Jangan dibiarkan mereka tanpa pertanyaan. Kerubuti mereka dengan pertanyaan, dan mereka akan senang sekali dengan menjawabnya. Mari kita dengarkan. Kita mulai, saya persilahkan siapa yang akan duluan sesuai dengan skenario yang telah disiapkan oleh sahabat kita. Waktu saya persilahkan. Bangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih masuk lagi. Dan perusahaan saya terkejut gitu ya, pas mobil atasnya, pas kapur di. Sebenarnya ini sudah lama nggak jumpa. Ya, Pak. Semua para dosen, yang selalu memberikan kesempatan saya untuk sharing di. Saya sudah lama sebenarnya mengenal Mas Budi ini, dan saya menyukai training-trainingnya, walaupun saya nggak berhikir trainingnya. Setiap ada training Mas Budi ini, saya selalu minta manualnya Mas Budi. Jadi di lokal data Mas. Dan saya selalu ingat, ada materi talk and drag yang sangat menarik. karena Mas Budi mengembangkan friction factor yang dinamis sama Mas Budi. Dan saya baca sampai kelas, dan beberapa orang-orang yang lain. Dan setelah itu di Indonesia sekarang sekali ada training Mas Budi. Setelah Mas Budi nggak ada, sehingga itu sesuatu kekerjaan kami, karena nggak ada training. dan atas tanah inisiatif itu, kami selalu memberikan Jakarta dari SoCity. Jadi, apa namanya, jembatan COVID-19 dan angka-campraining secara semuanya. Dan saya harus berhubungan di. Kami dari Gildepa, saya sangat terima kasih Anda setelah ini. Dan Gildepa ini adalah termasuk BUMN yang harus, atau pemain baru dalam penghubungan. Kami baru lahir ke 2020 pasti. Dan timnya bagus. Sehingga mohon maaf nanti kalau ada prestasi kami yang belum memimpin dalam konteks praktikalnya. Cuman, di dalam paper ini, ada dalam prestasi nanti, kami lebih ke praktikal bagaimana kami mengatasi lost situation. Memang tidak harus semua diatasi. Karena memang kita memperdimpangkan Belfast, kalau memang nggak bisa diatasi, juga kita bagi apa yang kita lakukan yang paling murah dalam jalan. Karena semua akan disanya oleh manajemen. satu soal yang menarik, di sumur tiga terakhir di Papua, kami menerapkan slightly underban. Sehingga ada dua metode sebenarnya yang kami pelayan. Akhirnya, tidak cocok, kita coba dengan slightly underban, dengan low rate. Ternyata ini memberikan solusi di sumur yang terakhir. Akhirnya kami bisa sampai 2100 tanpa problem. Itu yang sosial. Namanya, kami kembangkan kemarin. Tentunya, ini, nasi kami hanya basic dulu, karena ke depannya, kami akan membuat paper. Tapi memang waktunya akan cukup lama, karena di paper itu akan lebih detail. dan di bulan Februari, tiba-tiba akan mengadakan kayak dream workshop, khusus ya format sama yang terakhir. Mas Li juga bisa menggaitkannya. Terus, yang saya harapkan kami juga bagaimana kami ini bekerjasama dengan istri itu, kami di Dari TV, karena kami semua praktikal, di mana pada waktu kita mengembangkan metode terbaru ini, kita masih proposional-prostikalnya lebih besar. Dan, proposional numeriknya atau secara hitungan, sebetulnya ini akan lebih baik kalau kita bisa berperhatian dengan tim DTB dan lain-lain. Besar kami, ada kata-kata pesan software ataupun serta detail. Tapi praktikal sudah kami, kan kami bisa cuma secara detail nanti tahun nanti juga bisa dibatalkan. Sebenarnya saya bukan mau bicara, Pak Dudu, nanti Mas Dudu sama Pak Ige yang berbicaraan dan nanti akan membantu untuk sesi tanya-tanya. Saya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. di Zoom ada 27 orang. Oh, banyak ya. Itu meluncukannya kita kurus banget. Supaya lebih kurus. Aduh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan suara terdengar ya, Bapak, Ibu, rekan-rekan yang di Zoom ya. Halo, Tess. Dengar jelas. Dengar, Pak. Terima kasih. Aman-aman. Baik. Pak Rudi, Pak Nenim, rekan-rekan semua, mohon izin, kami akan coba presentasikan sedikit tentang bahan-bahan kami yang sudah coba kami impun dari beberapa sumur yang sudah kami born dan beberapa lesson learn yang mudah-mudahan jadi pelajaran baik untuk kita semua. Jadi, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan semua dan para geothermal antusias, geothermal antusias yang ada di Zoom. izin saya sambil duduk saja ya presentasinya ya, Bapak, Ibu ya. Baik, jadi di sini kami mengambil tema mengenai managing low circulation dalam pengemboran geothermal. Dalam hal ini kami tambahkan sedikit, jadi kalau kita bisa memanage low circulation dalam geothermal dengan baik, ujung-ujungnya kita akan memiliki sebuah drilling practice yang efektif. Dimana kalau nanti kita bahas lebih lanjut di dalam slide efektif drilling practice itu banyak sekali keuntungannya sebenarnya baik dari sisi cost maupun well integrity pada akhirnya. Oke, jadi ini adalah judul kami knowledge sharing DING 2N422 Managing Low Circulation in Geothermal Well for drilling practice effectiveness yang kami khusus presentasikan untuk ITB dari Divisi Project Management Unit Divisi Drilling pada tanggal 17 November 2022. Oke, bisa di next. Oke, pertama seperti biasa kami sampaikan daun kompini profile kami PT Geodipa Energi Persero seperti yang Bapak Ibu ketahui memang kami ini perusahaan BUMN atau State Own Enterprise berdirinya sebenarnya pada tanggal 5 Juli 2002 jadi sudah cukup lama untuk jadi Geodipanya sebelumnya memang ada akuisisi antara HCE dan Pertamina dan PLN dan lain-lain hingga terakhirnya terbentuklah di 5 Juli 2002 dengan nama PT Geodipa Energi Persero kami badan usaha milik negara yang dibawah Kementerian Keuangan di mana bidang usaha kami itu satu melaksanakan kegiatan eksplorasi panas bumi eksploitasi panas bumi pemanfaatan baik secara langsung dan tidak langsung dan yang keempat adalah melaksanakan kegiatan niaga yang meliputi kegiatan jual-beli wap dan lain-lain untuk di sebelah kanan bisa dilihat adalah alur bisnis Geodipa sendiri di mana kita mulai dari eksplorasi hingga ke jadi listrik yang kita jual ke PLN jadi mulia sekali ya Bapak Ibu ya dari mulai di bumi sampai ke listrik buat ngecas HP Bapak Ibu semua oke kita next dulu kita santai aja presentasi ya secara menyampaikan ya Bapak Ibu ya oke untuk konsesinya atau area yang kami miliki sekarang itu ada di unit Patuha dan unit Dieng untuk alamat kantor pusat sendiri kami berada di Aldefkoltagon di Warung Buncit kalau Bapak Ibu ada kesempatan bisa main ke sana atau kami ada juga di Soreang ini namanya project management ini jadi kantor khusus yang bergerak untuk menangani permasalahan project pengoboran sehingga pembangkitan Dieng Dua Patuha 2 nah untuk lokasi sendiri kalau Patuha ya mungkin kalau kawan-kawan yang belum pernah lihat Patuha dimana itu cuma 40 km dari Bandung jadi kalau kawan-kawan pernah main ke Kawah Putih nah dibalik bukit ya dibalik kawahnya itu ya itu ada pembangkit kami pembangkit PLTP Geodefine Energi Patuha Unit 1 yang sekarang sudah berokrasi dengan kapasitas terpasang 60 MW dan Alhamdulillah sekarang sudah full capacity jadi mudah-mudahan lancar terus dan kalau satu lagi di Dieng kalau kawan-kawan pernah main ke Dieng dibalik candi-candi dingin-dinginnya itu nah itu daerah banjir negara ada pembangkit kami yaitu PLTP Unit Dieng Unit 1 oke bisa di next nah oke apa sih yang kami lakukan sekarang gitu nah yang kami lakukan sekarang kami mendapat mandat dari kantor pusat langsung untuk melakukan pengembangan projek Dieng 2 patwa 2 atau kami sebut D2P2 dimana apa yang sebenarnya kami lakukan kami ditugaskan untuk melakukan khusus kami drilling kami ditugaskan untuk melakukan pengaboran sumur-sumur Dieng 2 maupun patwa 2 dalam hal ini kami akan coba untuk mendapatkan kembali kapasitas sekitar 55 megawatt baik di Dieng maupun patwa untuk sumur-sumur di Dieng maupun patwa nah kalau Bapak Ibu lihat disini gambarnya ada rig berdiri tengah tinggi terus sekitarnya ada sawah-sawah atau kebun-kebun ya seperti inilah geodipa energi rata-rata tempat kami yang tempat yang kami lakukan untuk pengaboran itu pet-petnya atau area-areanya itu sangat bersingguhan langsung dengan kebun-kebun masyarakat ataupun pertanian perutanan masyarakat oke next ya kalau ditanya jadi ada berapa well sih yang mau mas-mas bapak-bapak ibu-ibu dan kawan-kawan geodipa ini mau bor nah kalau itu jawabannya untuk di yang dua sendiri kami akan melakukan pengaboran lima production well dan lima injection well jadi total ada 10 well yang akan kami bor sedangkan patuha itu ada 12 well dan semuanya production well nah ini dari gambar ini juga bisa dilihat sangat-sangat bersinggungan erat sekali keadaan sosial kami dengan perkemudan maupun pertanian warga untuk pekerjaan geotermal ini baik pembangkitan maupun pengaboran eksplorasi boleh dilanjut oke nah kalau kawan-kawan yang belum pernah lihat rig ini saya ngomong ke mahasiswa misalkan belum pernah lihat rig kira-kira seperti ini di sebelah kiri itu adalah rig kami di patuha tepatnya di pad 4 dan di sebelah kanan itu adalah rig kami di di tepatnya di pad 7 jadi inilah yang kami harus kerjakan setiap harinya yang harus kami monitor setiap harinya peralatan-peralatan besi-besi ini yang harus kami monitor setiap harinya agar memastikan tidak ada kecelakaan kerja dan semua aman dan selamat hingga kami mencapai TD section dan wellhead berhasil terpasang di permukaan kalau kawan-kawan lihat memang lokasi kami tidak se-ideal lokasi para pengoboran panas bumi umumnya karena memang kami mengutilisasi pet existing atau pet yang sudah ada sumurnya sumur berproduksi untuk ditempatkan rig dan melakukan pengeboran baru well-baru untuk Dieng 2 maupun 422 jadi memang sedikit crowded disini oleh karena itu memang dibutuhkan pengawasan yang ekstra dalam dunia pengeboran kami baik di Dieng 2 maupun 422 bisa di next ya mari kita masuk ke materi tentang loss circulation jadi tadi intermezzo mengenai pet existing energy serta projek kami sedang mengerjakan apa jadi kalau kita bicara loss circulation sebenarnya apa sih loss circulation itu loss circulation itu kalau dalam bahasa kontekstualnya bisa dibilang bahwa itu sebenarnya adalah aliran tidak terkendali yang masuk ke formasi baik itu aliran itu sebetulah mat fluida air ataupun komposisi kimia lain yang ada dalam fluida yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan partial loss loss sebagian hilang sebagian atau total loss nah gambar di kanan ini mengilustrasikan bahwa itu partial loss itu seperti apa dan total loss seperti apa arah panah menunjukkan arah aliran jadi kalau partial loss memang ada kita pompakan kan dari string itu yang warna biru atau rangkaian bawah permukaan itu warna biru kita pompakan aliran fluida dari tengah harapannya kalau dunia pengumpulan itu sirkulasi itu kembali lagi ke atas nah kalau terjadi loss kita anggap dengan pertama partial loss artinya kalau kita pompakan 100 yang keluar itu tidak semertanya 100 jadi yang keluar itu bisa hanya 50 sisanya 50 lagi kemana masuk ke dalam formasi itulah yang dinampakan partial loss hilang sebagian sedangkan kalau total loss kalau kita masukkan 100 fluida itu atau mud itu atau water itu tidak kembali lagi permukaan itulah yang menemukan total loss hilang seluruhan coba next dulu mas oke baik kita back lagi dulu sorry oke jadi secara back lagi oke jadi secara kalau dari mungkin kalau di dunia permunyakan tuh partial lossesnya juga di define masing-masing ada sepage losses severe losses yang dimana itu masing-masing definisi tersebut memiliki barrel per hour atau hilang jumlah widanya itu didefinisikan masing-masing kayak misalkan sepage losses itu kurang dari 15 barrel per hour atau severe itu 100 sampai 500 barrel per hour nah disini kami dulu memang seperti itu di awal-awal kami ngebur itu memang seperti itu kami definisikan seperti itu tapi berjalannya kami 5 well dan 5 well lagi di dieng dan patua akhirnya kami cuma tahu satu kami cuma tahu dua kami cuma tahu ada parsial kami tahu ada total loss sisanya sebenarnya ada produk antara parsial dan total itu namanya intermittent dimana kadang fluida itu keluar habis itu total loss lagi fluida itu keluar terus total loss lagi nah hal ini menjadi sangat penting bagi kami karena perbedaan parsial loss total loss atau pun intermittent loss itu akan berpengaruh sekali dengan drilling praktis yang akan kami lakukan ke depannya nah ke depannya itu nanti di slide berikutnya akan dijelaskan mas Budi yang lebih detail mengenai drilling praktis tapi bagi kami secara engineering design kami hanya mengenal dua parsial loss dan total loss jadi definisi-definisi yang tadi kami cuma persimpel si patch si fear dan lain-lain kami persimpel kami cuma tahu itu parsial satu lagi total sisanya tengah-tengah intermittent oke mudah-mudahan ini batasan teorinya kalau dibuat paper kami anggap seperti itu oke next nah kenapa tema ini jadi penting gitu ya disini kami ambil sedikit sadu sedikit dari paper Patrick Hall jadi dia sempat sudah melakukan studi monogotermodrilling a baseline study of non-productive time NPT related to total loss circulation dilakukan oleh Sunfort University di 2017 2017 nah kalau kita buat project itu 100% secara cost power plan itu memang memakan sekitar 55% dan rata-rata ya drilling itu rata-rata memakan sekitar 34% nah dari 34% drilling itu ternyata kalau dibagi lagi itu ada 7% di dalam post drilling itu menangani masalah loss circulation berapakah nilainya kalau 7% itu nah setelah diteliti oleh kawan-kawan yang membuat paper ini didapat bahwa loss circulation cost per fieldnya itu rata-rata bisa 2 juta hingga 8 juta USD jadi inilah mengapa kami manage loss circulation itu penting disini karena disini ada angka yang sebesar 2 juta hingga 8 juta USD yang harus kami reduksi kalau bisa kalau bisa nol bahkan kalau kita bisa menangannya secara baik next slide bagaimana sih kami menghandle loss circulation NPT di Dieng 2 dan Patuha 2 nah setelah kami petakan di beberapa sumur yang telah sumur 5 sumur Patuha dan 6 sumur Dieng kami dapat bahwa di Dieng itu kita memang ada sekitar 7%-an untuk NPT loss circulation tapi ini sebenarnya dengan grafik ini dengan grafik tadi tidak apple to apple karena ini adalah perbandingan seluruh NPT terhadap NPT loss circulation NPT loss circulation kami itu ada sekitar 7% atau 73 jam atau kalau kita bagi 24 lebih kurang 3 hari lah kami mengalami loss circulation dimana kami mengalami ini kami mengalami ini di well pertama kami di Dieng SLRQ 31A di hole 26 inci hole section apa permasalahannya sewaktu itu kami masih sangat berhati-hati biasa sumur pertama kami sangat berhati-hati disitu akhirnya setelah ada permasalahan loss kami coba lakukan semen plug kami lanjutkan ngebor lagi ternyata lossnya tidak tidak berhasil ditangani walaupun sudah di semen plug kami sangat berhati-hati terhadap costnya waktu itu costnya sudah mulai membeludak karena kami sudah semen plug 4 kali kalau tidak salah daripada costnya tambah naik ya sudah kita lanjut saya drilling ke bawah namun ternyata lossnya tidak cure dan akhirnya mengakibatkan berbagai macam kendala disitulah terjadi NPT loss circulation sebanyak 73 jam kemudian kenapa di patuhah bisa 3 jam saja atau hampir 0% patuhah itu secara timeline memang dimulainya setelah Dieng disitulah ada transfer knowledge atau lesson learn yang kami coba aplikasikan dari Dieng yang kami coba terapkan di patuhah untuk meminimalisir terjadinya loss circulation NPT di patuhah makanya disini kita bilang kalau kita punya prevention mitigation dan drilling past practice loss circulation yang baik maka hasilnya bisa meminimalisir adanya NPT dan juga meningkatkan chance baiknya well integrity kita akan coba ambil studi kasus di Dieng dulu untuk pertama kali bisa di next ya ini adalah Dieng first well LCLRQ 31A yang tadi saya sampaikan mengenai loss circulation di next kali nah inilah kira-kira yang terjadi di hole 26 inci hole section Dieng jadi setelah kami melakukan pengaburan mungkin kalau kawan-kawan sudah familiar ini namanya well schematic di sebelah kiri jadi kalau yang hitam itu atas itu shoe 30 itu adalah casing 30 kita dan yang bawah itu adalah yang bentuk-bentuk bermacam-macam ada baton-baton itu adalah formasi kita yang sudah kita bore jadi tepat setelah kami melakukan pengeburan dari shoe 30 36 mmd meter measured depth di kedalaman 52 meter kedalaman ukur atau sama meter measured depth itu kami mengalami TLC atau total loss circulation disini kami coba atasi dulu awalnya dengan semen plug namun 3 kali semen plug tidak berhasil akhirnya kami nekat kami nekat lanjutkan pengeburan hingga ke kedalaman 321 meter sewaktu kami cabut apa yang terjadi terjadi over full torsi tinggi dan lain-lain untung masih bisa lepas nah kalau dari ilustrasinya itu kemungkinan terjadi semacam boulder kami awalnya yang bisa dilihat dari 235 hingga 277 yang lumayan besar itu karena apa di depth itu setiap kami riming down kita cabut itu keluar lagi riming down cabut keluar lagi pasirnya jadi kami anggap mungkin itu ada boulder besar tapi kita tidak tahu apakah itu benar boulder atau tidak sehingga kalau kita buat di sebelah kanan tabelnya ini memang dari masing-masing ini kita mempunyai masalah masing-masing yang kita coba cari solusinya dalam bentuk sebuah lesson learn dalam hal ini untuk drilling fluid untuk cementing kita sempat mengalami pressure increase juga sewaktu penyemenan di 20 inci dan sewaktu problem utamanya adalah sebenarnya pembatin loss depth di 37 sampai 321 mmd dimana kami sudah coba apply 7 kali semen plug dengan total 780 barel namun tidak dapat diselesaikan kami telah kembali apakah sebenarnya sebenarnya kami ini masalahnya hanya karena desain semennya kurang bagus atau apa ternyata kami coba cari lagi solusinya ternyata ada chance juga mat kami kurang bagus saat itu untuk melapisi depleted zone di zona-zona awal jadi kalau kita ngebor awal itu biasanya banyak sen dia gampang runtuh kalau mat kita kurang bagus juga tidak dapat membentuk wall pack dan lain-lain zona itu akan runtuh terus kita akan mendapatkan masalah besar di akhir apalagi kita tidak memperbaiki mat kita disini pun kami cuma menggunakan KCL polimer 3% tanpa tambahan apapun sehingga kami dapatkan lesson bahwa kemungkinan kita harus naikkan mat reologi kita atau kemampuan propertismat kita nah dalam hal ini untuk mencapai ke 321 meter kami mengalami kesulitan dalam mengeset casing oh iya ke sini maksudnya goyang oh ini bisa goyang gitu ya waduh ini harus pelan-pelan banget ya oke jadi tadi untuk kami melakukan setting casing hingga ke kedalaman 321 kami akan kesulitan kenapa karena si boulder ini keluar terus-terusan adakah metode yang bisa kami lakukan untuk mengeset casing di sini tanpa memperdulikan adanya sand ini ataupun boulder yang keluar terus-terusan di sini makanya saya sempat saya sebenarnya mau berterima kasih juga ke Pak Yudi Pak Yudi manager yang cukup baik jadi sangat open-minded nah disinilah pertama kali kami melakukan namanya casing while drilling set you next mas ya kelihatan gak keluar gak ya animasinya ya oh bisa nextnya pakai ini juga oh cambih aduh kok gak keluar ya oh itunya belum di klik nah ini dia nah ini baru kita coba aplikasikan namanya casing while drilling tapi levelnya hanya 1.2 dimana sistemnya adalah kita sudah membuat lubang dan kita hantarkan casing ini dengan bit di depannya sehingga kita bisa mencapai ke kedalaman yang kita inginkan jadi sistemnya lebih ke bukan drilling ya casing while rimming lah istilahnya jadi memperbesar lubang agar si casing ini dapat sampai ke bawah permukaan nah bit ini kemudian begitu sudah sampai di bawah permukaan kita sudah lakukan semen bit ini kemudian bisa di drillable lagi hingga kita dapat melanjutkan seksian berikutnya namun walaupun sudah kita gunakan casing while drilling ini yang teknologi cukup canggih ini kita pun tidak dapat mencapai ke 321 meter hanya mencapai ke 286 meter karena segitu tightnya hole yang ada di 31 kita next nah permasalahan-permasalahan ditinggal satwa tadi kita coba aplikasikan lesson-nya ke dalam plan-nya di dalam ataupun aktualnya di dalam SLRQ 31B sumur kedua sumur kedua ini akhirnya kami perbaiki drilling fluidnya kita tambahkan gasel polimer ada bentonite juga ditambahkan tambahkan juga PHPA liquid 2 ppp untuk memastikan keamanan kami dari clay nah apa yang terjadi pembatting loss yang semula 7 kali semen plug sini kami hanya 3 kali semen plug apakah kita berhasil casing-nya sampai ke bawah permuka ke setting depth berhasil walaupun kita masih kurang 462 dari 500 jadi kita masih kurang 40an meter kenapa apa masalahnya permasalahannya adalah kita mendapatkan torsi yang cukup tinggi disini dikarenakan ada masalah beatballing nah jadi di well ini kita dapat permasalahan baru permasalahan baru ini kita akan cari lagi solusi barunya oke next permasalahan di sumur lama sorry ini susah banget permasalahan di sumur lama 31A kita jadikan lesson learn di 31B di 31B ada permasalahan lagi kita jadikan lesson learn di next well perbaikan berkesenemukan terus-menerus itulah yang dinamakan continuous improvement inilah yang coba kami telahkan di Yoripa oleh karena itu berkat kita coba lakukan continuous improvement terus-menerus kalau Bapak Ibu familiar dengan ini ini namanya day versus day curve dimana ini adalah menandakan perjalanan kami dari pengomboran dari kedalaman terhadap waktu jadi kalau semakin curam itu semakin baik kita bisa lihat sebenarnya di sumur pertama dari program kami 65 hari kami berhasil mengakukan pengomboran 63 hari sumur kedua kami lebih cepat lagi 56 hari sumur ketiga kami lebih dalam lebih cepat lagi 59 hari sumur keempat kami lebih cepat lebih dalam 40 hari 2800 dan akhirnya di sumur kelima kami berhasil mengobor 3000 meter dalam 32 hari jadi sampai sangat jauh disini ya inilah yang dinamakan continuous improvement harapannya ini dapat diterapkan ke seluruh jajaran Yodipa juga jadi kita mendapatkan sesuatu yang namanya di perusahaan ini harapkan itu namanya operational excellence oke nah sekarang kita ngomong patuhah ya tadi Dieng itu yang menarik whole section 26 incinya lain Dieng lain patuhah nah kalau patuhah kita ambil case study-nya 20 12 seperempat section-nya 12.25 in section whole nah apa yang menarik di patuhah ini kita punya 3 sumur terakhir patuhah yang tadi Pak Yudi sempat bilang di intermezzo awal 3 sumur terakhir patuhah idealnya patuhah itu kita melakukan setting atau punya well skematik itu cuma punya 2 liner jadi liner itu casing yang tidak sampai ke permukaan itu cuma harusnya cuma ada 2 yang putus-putus ini harusnya cuma ada 2 kakinya tapi kenapa di sumur pertama 2 sumur pertama 4B ST dan 4C ST2 kita punya 3 liner inilah yang jadi challenge tersendiri di patuhah walaupun kalau kita lihat ini adalah yang panah hitam dan panah merah ini menandakan adanya parsialosis ataupun totalosis panah hitam menandakan adanya parsialosis dan panah merah menandakan adanya totalosis walaupun di patuhah pun sama dengan di surface-nya selalu ada losis baik itu parsialosis ataupun totalosis tapi lesson learn itu bisa tercapture yang dari dia kita aplikasikan di patuhah alhamdulillah sampai sekarang masih aman jadi 26 inch section patuhah itu relatif aman 17,5 yang relatif aman namun kenapa di bawahnya kakinya ada 3 ada 2 oke disini harus kita sama-sama pahami bagian biru dan bagian merah bagian biru kita tahu bahwa ini adalah losis yang tidak kita inginkan karena ini apa ini adalah zona unproduktif zona-zona yang tidak produktif sedangkan warna merah itu adalah sebenarnya losis yang kita inginkan sebenarnya kita inginkan kenapa karena ini adalah zona-zona produktif dimana settingnya 13,3 per 8 inch liner atau casing itu biasanya di atasnya production biasanya apa ya kalau apa namanya toko reservoir kalau geologis memang kita harus terbuar jadi kalau di bawah itu losis sudah senang geologisnya wah saya dapat losis juga tapi kadang berbanding terbalik dengan kami di drilling kalau di patuhan dapat losis ini harus hati-hati kita ngebor kenapa? jadi kalau kita lihat baik-baik disini ada sesuatu disini yang biasa kita sebut paleosol di patuhan itu jadi red clay red bed paleosol atau apapun itu nah material ini akhirnya kami ketahui sebenarnya setelah di sumur 4B 4B ST jadi setelah kami sidetrack di 4B sumur pertama 4 patuhan itu barulah kami ketahui ada namanya material ini paleosol dan depth-depthnya itu selalu di depth 1400-an ke bawah makanya kalau bapak ibu lihat kalau sudah mendekati 1400 kalau tidak kita set casing point kita sulit untuk mendapatkan pengoboran lebih dalam karena memang sudah permasalahannya kita mengalami permasalahan dengan paleosol ini nah awalnya kita gunakan tadi Pak Yudi sempat cinggung high rate air low rate water jadi lebih tinggi anginnya terhadap rasio airnya tapi menggunakan mat motor kenapa kami aplikasikan ini karena si paleosol ini kita sudah coba ambil sampelnya di lapangan kita ambil sampelnya di lapangan kita rendam itu dalam hitungan menit 1 menit atau 2 menit itu langsung runtuh dia jadi cepat sekali runtuhnya dan dia sangat sangat rentan terkena air jadi begitu kena air dia akan langsung runtuh nah runtuh-runtuhan ini akan menyebabkan kesulitan kami dalam melakukan drilling practice atau pengeboran dimana peruntuhan ini atau unconsolidated formation ini dapat menyebabkan stuck dan lain-lain overpool yang tadi sudah sempat paruh disinggung jadi dan bisa menyebabkan NPT yang cukup panjang nah dalam hal ini akhirnya kita gunakan high rate air low rate water kita coba tingkatkan anginnya agar meminimalisir kontak air terhadap si paleosol ini namun kita gunakan mat motor apa yang terjadi memang kita belum dapat maksimum kenapa karena cuttingnya tidak dapat terbawa sempurna ke permukaan akhirnya di sumur 4C ST2 di kaki keduanya ST2 kami ganti tidak menggunakan mat motor kenapa mat motor itu sangat berpengaruh kami hanya menggunakan full rutary system karena mat motor membatasi kemampuan kami untuk memumpah angin dan lain-lain jadi disinilah akhirnya kami gunakan high rate air low rate water tanpa mat motor dalam hal ini akhirnya di dua sumur terakhir sebenarnya kami sudah mencoba namanya slightly under balance drill yang fully startnya itu di 1485 meter untuk mencapai WLTD di 2100 meter pada sumur PTA G4D akhirnya untuk pertama kalinya di patua kami berhasil mencapai TD sesuai dengan plan menggunakan slightly under balance drill jadi mungkin ini kedepannya bisa jadi solusi untuk sumur-sumur patua karena memang terkenal sekali kalau dari offset well juga patua itu banyak startnya jadi walaupun pendek tidak sedalam dieng cuma 2000an meter dieng sampai 3000 meter tapi sidetracknya lebih banyak di patua karena masih banyak startnya lebih challenging patua dalam section 12 per 4 kebawah oke nah sama akan saya sebutkan juga tadi jadi kalau kita lihat secara komparisi DVD depth sumur pertama kita oh ya untuk patua sendiri sebenarnya kami canangkan itu 45 hari ya programnya tapi beriring dengan jalan yang waktu kami sekarang optimumnya baru di 48 harian jadi sekarang patua itu di sumur pertama kita sempat 53 hari sumur kedua itu 49 hari nah sumur ketiga itu lama sekali 79 hari kenapa kalau kawan-kawan lihat disini ada semacam spike gitu ya dari depth ini habis itu dia spike disini nah spike disini nah ini menetapkan sidetrack jadi sudah sampai ke depth 1500 kebawah 1600 kita ada masalah kita tarik lagi ke depth yang lebih dangkal kita belokkan sumurnya ke window yang berbeda nah di sumur 4C kita spikenya ada dua artinya kita sudah sidetrack dua kali hingga akhirnya di sumur kelima 4D mengaplikasikan semua pelajaran yang sudah kita dapat di 4 sumur pertama akhirnya kami berhasil melakukan pengoboran dengan cepat 47 hari tanpa adanya sidetrack dan mencapai TD di 2100 meter mudah-mudahan ini awal yang baik untuk patuhah nah setelah ini kita bahas lagi masalah loss jadi kalau kita ngomong loss circulation kembali lagi sebenarnya kan hanya dua kotak ini yang perlu kita pikirkan awalnya untuk membuat desain dari loss circulation material ataupun really fluid design kita tahu kita tahu bahwa yang di atas itu adalah unproductive zone dan tidak di ekspektasi lossesnya kita tahu yang warna hijau itu adalah zona produktif dan kami sangat mengekspektasi terjadi loss saat kita memiliki dua window ini kita dua kotak ini kita tahu bahwa di bawah ini kita tidak boleh gunakan mat dong karena ini sudah reservoir dimana itu bisa merusak permeabilitas reservoir artinya kita boleh menggunakan mat dengan bebas di atas nah dalam hal ini akhirnya kami desain untuk seksien 26 inci ataupun 17,5 kita siapkan free mix LCM sebanyak 50 ppb ataupun ppb-nya itu bisa pounds per barrel itu bisa konsentrasi pounds per barrel bisa mengikuti kemampuan dari pompa rig dan lain-lain LCM ini kemudian akan kita gunakan kalau kita mengetahui adanya loss baru kita bisa pompakan LCM nah ada opsi lain seperti kita bisa menggunakan natural LCM jika natural LCM itu kalau jaman dulu bisa gerbok pisang batu-batu sekam nah itu kalau lossnya nggak berhasil juga nah namun itu pun harus kita batasi dalam hal ini setelah itu nggak berhasil apalagi ya kita coba semen kalau kita coba semen juga itu nggak bisa walaupun kita semen sendiri kita punya ada dua ya Pak ada Bapak Ibu ada dua lah chance-nya kita bisa gunakan yang regular ataupun flash set flash set adalah begitu semen itu ketemu dengan zat kimiawi katalisnya dia akan langsung nge-set langsung geling jadi hitungan menit dia akan langsung nge-seal tapi memang regular semen dan flash set semen kemampuan kompresinya memang lebih baik yang regular karena dia memang didesain untuk tahan pressure yang lebih tinggi dibandingkan flash set semen yang digunakan untuk melakukan sealing sebenarnya oke kemudian kalau setelah kita semen tetap saja masih terjadi losses apa yang kita lakukan kita tidak boleh berlama-lama membuang waktu membuang cost ya sudah kita lanjutkan saja dengan blind drilling blind drilling-nya dengan high rate GPM dan kemudian kita lakukan pengumuran hingga casing point setelah sampai casing point volume semen jangan lupa kita berikan access untuk mengantisipasi adanya zona-zona loss yang belum tertutup sebelumnya berbeda halnya dengan 12 per 4 section di 12 per 4 section kita benar-benar tidak boleh menggunakan mat yang bersifat bentonite lah sebenarnya yang solid gitu ya nah dalam hal ini kita gunakan saja begitu dapat loss apa yang kita lakukan kita lakukan blind drilling dengan air rated drilling yang umum digunakan di geothermal nah hanya saja air rated drilling ini tentu saja punya kemampuan yang berbeda dengan fluida pengoboran umumnya mat gitu ya memang carrying capacity-nya tidak akan sebaik mat tidak akan sebaik mat jadi kita harus melakukan sesuatu untuk menghadapi torsi-torsi tinggi ataupun membersihkan lubang nah satu contohnya yang sudah kami terapkan adalah kita gunakan high fish high fish-nya sendiri kami punya beberapa jenis high fish sebenarnya disini ada high fish yang regular ada juga high fish yang tandem dengan low fish low fish itu sebenarnya hanya air dikasih pH alkalinity pH conditioner gitu ya agar tetap basah gitu karena kalau sudah pakai angin kan kita terlalu asam ya sebenarnya karena oksigen besi itu bukan tempat yang baik mengudahkan karat dan jadi kita memakai kasih trade water nah tujuannya ada high fish dan low fish adalah kita mencoba untuk memberikan efek turbulensi di bawah agar cutting itu bisa terangkat dengan baik nah kadang kalau Pak Yudi bahkan lebih senang lagi dia high fish low fish high fish jadi dia kasih lagi setelah di high fish dikasih low fish di high fishin lagi di bawah jadi sangat tersapu bersih hingga permukaan cutting-cutting ke permukaan ataupun ke zona-zona rekaan cutting-cutting yang yang tertumpuk di bawah oke disini jangan lupa kita juga increase pH-nya dan portion inhibitor karena apa? karena angin tidak baik dengan besi-besi kita itu wajib dan satu lagi ada satu lagi metode yang baru kami temukan nanti Mas Budi akan menjelaskan lebih detail yaitu slightly under balanced drilling method tapi ini banyak tapinya sebenarnya jadi nanti ada kriteria kapan sih kita bisa gunakan slightly under balanced drilling oke sedikit lagi slide-nya Mas tenang Mas jadi kalau dari engineer kami gak design lah ya jadi kita ngasih batasan-batasan ke kawan-kawan di operation ini loh cukup sini cukup ini cukup ini dan lain-lain nanti bagian eksekusi biar Mas Budi yang improvisasi dilakukan nah jadi apa sih kalau terjadi pertama kali adanya losses di drilling operation pertama kita establish loss rate-nya dulu jadi pastikan itu loss-nya apa partial atau total loss pastikan juga equipment di atas itu ada loss atau tidak kadang-kadang ada yang ternyata loss-nya itu misalkan tangki bocor atau apa gitu jadi kayak kelihatan ada loss dari sensor terus pastikan juga ke matlogger atau matengineer itu beneran ada transfer dan penambahan atau tidak gitu jangan-jangan itu tidak loss sebenarnya atau hanya ada transfer dari aktif ke reserve misalnya seperti itu kemudian selama pengembaraan pastikan kita melakukan koneksinya atau tripping-nya itu selalu koneksinya satu join up bottom jadi kalau kita punya stand itu tiga stand tiga join satu stand nanti begitu selesai ngebor ini dipotong baru kita angkat baru kita lakukan koneksi tujuannya apa satu join up bottom itu memastikan kita keamanan BHA kita agar tidak terendam ataupun terkena runtuhan dari kating-kating yang kurang bersih saat menghadapi zona-zona khususnya di zona-zona rasa kekuan lanjut kemudian kalau terjadi losis pertama jangan panik yang pasti jangan panik kalau sudah ada losis mau itu intermittent mau itu total losis mau itu partial losis jangan panik pompa saja dulu pompa pastikan semua parameter itu aman kita coba naik turunkan rangkaian oke tidak ada masalah tidak ada sangkutan baru kita lanjut bor kalau ada masalah sangkutan coba kita pahami dulu itu permasalahannya dimana baru kita atasi setelah kita atasi kita lanjutkan pengaburan setelah itu kita bisa juga gunakan LCM pill untuk cure losis tapi khusus di zona 26 dan 17.5 kalau di zona bawah kita gunakan aerated drilling atau blind drilling menggunakan aerated plumbing nah dari obrolan yang panjang itu sebenarnya kalau yang kami berikan kepada kawan-kawan di operation untuk diaksimsi hanyalah sebuah flowchart singkat ini jadi sebelumnya kami itu punya flowchart panjang sekali kami bagi seepage kami bagi saver loss dan lain-lain tapi akhirnya sudah lah kami pikir kami bagi jadi PLC atau TLC bahkan ini pun bisa disederhanakan lagi mau PLC mau TLC yang penting losses kita drill ahead dulu 1-2 join sambil sweep IFIS 40 ppm nah setelah itu barulah next step-nya kalau ini membaik if parameter normal kita lanjutkan ke casing point 20 pengumpurannya kalau parameter tidak normal barulah ada bertahap disini LCM dulu kita coba naikin ke 100 kita coba natural LCM juga kalau gak bisa juga kalau belum cure juga kita baru cement plug kalau belum cement plug gak cure juga baru kita continue with blind drilling kalau blind drilling juga tidak dapat melakukan ya sudah kita set casing disitu kita gunakan casing while drilling level 1.2 untuk mesecure lubang 20 inci kita namun kadang ada kalau kita sudah punya lesson learn banyak dari sumur-sumur sebelumnya tidak semerta-merta kami harus melakukan semua satu step ini satu LCM natural LCM cement plug kadang kalau sumur itu sudah jelas satu pet itu sudah jelas bahwa di pet itu setelah kita cure cement plug itu setelah LCM itu tidak berhasil lebih baik langsung saja misalkan kita langsung cement plug jadi setelah drill ahead tidak cure ya sudah kita langsung cement plug langsung continue with blind drilling kalau belum minus jadi masih banyak sekali if-nya kita bisa mempersingkat waktu pengemboran dengan step by step yang lebih simple perbedaannya dengan 17.5 apa kalau 17.5 kita tidak menggunakan casing while drilling tapi kita akan lanjut saja dengan continue dengan aerated drilling hingga TD kira-kira itu saja yang sudah dapat kameramu dari sisi engineering nah kalau kawan-kawan masih penasaran lagi gimana sih aplikasinya di dalam dunia operation selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Budi Setiawan silahkan Mas oh aku yang mencetin ya oke Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua yang saya ilmati Pak Rudy Bu Neni sebagai link export dan moderator kepada kesempatan siang kali ini Bu Neni sebagai pakar geotermal juga terus Bapak Ibu yang telah hadir di offline dan online ya di partisipan pada acara yang baik ini dan tentunya pada rekan-rekan mahasiswa ya dan civitas akademika dari Institut Teknologi Bandung yang telah mengudang kami dari mengisi acara sharing session ini kemudahan sesuai kepada para praktisi dan para mahasiswa dapat memberikan manfaat baik itu dalam pelajaran maupun juga teman-teman yang praktisi yang mungkin menambah sambaran di dalam memitigasi maupun juga di dalam menanggulangi loksirkulasi ini karena loksirkulasi ini di geotermal itu hampir 98% pasti terjadi karena memang target dari geotermal itu adalah loksirkulasi yang kita cari baik itu di zona produktif maupun di zona unproduktif itu juga tetap akan ditemukan pada kesempatan siang ini saya akan memaparkan mudah-mudahan bisa detail terkait dengan konsep underbalan yang kita terapkan khususnya di lapangan kita di Patuha jadi kita punya drilling campaign 2 RIG di Dieng dan Patuha totalnya itu adalah 22 sumur dan sampai kuartal 4 di tahun 2022 ini yang sedang berjalan kita baru selesai di Patuha 5 sumur dan di Dieng itu 5 plus 1 sedang on goal kebetulan Patuha ini progresnya sebetulnya agak sedikit lambat karena kita di 3 pertama itu mengalami banyak problem salah satunya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arud di Overpool jadi kita selalu ada pipa tercepit khususnya di zona produktif karena kita belum bisa menemukan parameter pemboran yang optimal pada saat kita melakukan pemboran di zona produktif yaitu di section hole 12 per 4 978 dan 778 yang ditargetkan oleh teman-teman geologi itu sampai 2100 kita tidak pernah tercapai Pak akhirnya kita melakukan studi melakukan diskusi dan diterapkanlah di 2 sumber yang terakhir itu adalah metode underbalance yang mungkin teman-teman mahasiswa sudah familiar ya di pelajaran pemboran ada overpressure ada underpressure ada overbalance dan ada underbalance yang kita terapkan adalah underbalance jadi underbalance di zona produktif ini sangat cocok dipatuhkan karena syaratnya untuk underbalance itu salah satunya adalah steam dominated itu reservoir yaitu adalah steam dominated dimana water levelnya atau kolon fluidanya itu rendah sekali atau hampir tidak ada terus karakteristik yang lain dipatuhkan itu fracture-nya itu sangat sangat jadi sangat kecil sekali karena permeability atau reka hanya kecil sehingga cutting yang diproduksi pada saat melakukan pemboran itu daya tampungnya itu sangat rendah sekali sehingga itulah yang menyebabkan hall cleaning kita atau pembersihan lubang kita tidak maksimal dan itu menjadi dasar dimana kita mendapatkan 3 semang pertama itu adalah problem kita tidak pernah sampai ke 2100 dan kita selalu mendapatkan stafai atau pipa itu tercepit terus selanjutnya dipatuhkan itu karakteristiknya juga yang bisa mendukung kita under balance adalah build up temperaturnya cukup agresif atau cepat jadi begitu kita stop melakukan pemopahan itu temperatur itu cepat naik dari 50 ke 80 ke 100 nah itu yang kita manfaatkan untuk menjadi under balance-nya itu sendiri dan yang selalu membuat masalah dipatuhkan adalah di zona produk itu itu kestabilan lubangnya itu tidak stabil karena masih ada sisipan iron oxide yang sifatnya masih larut ke dalam lumpur kita plus ada sticky clay juga sedikit di situ sehingga kalau kita menggunakan lumpur itu tidak memungkinkan karena mixing lumpur di tanki atau di permukaan dengan pemupaan yang air rate ya katakan 1000 atau 800 GPM itu tidak mungkin kita bisa membuat continue sehingga kita memanfaatkan konsep under balance drinking ini terhadap semua karakteristik yang ada di patwa yang tadi saya sebutkan mungkin itu latar belakang dulu jadi saya mau menyampaikan lewat dari yang pertama slide ini adalah bahwa di Dieng khususnya Alhamdulillah di sumur yang kemarin yang kelima kita achievement kita mendapatkan penetrasi atau kecepatan pemboran atau kita sebutnya sebagai ROSC jadi sepatannya adalah Red Top Well Complecent Test jadi lamanya pemboran dari mulai awal tajak sampai komplecent test berakhir dan RIG dinyatakan rilis itu adalah 93.85 dari kedalaman 3000 meter kita bisa menyelesaikan 32 hari dan mudah-mudahan ini menjadi sumur yang ROSC-nya tercepat di Indonesia mudah-mudahan seperti itu terus yang kedua di samping itu juga berbarengan kita menemukan konsep underbalat yang kita terapkan di Padua dan Alhamdulillah dua sumur terakhir kita tidak ada staf casing bisa sampai ke bawah dan mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan dari teman-teman Oke ini sekilas tentang sistem yang bekerja di pemboran kita baik itu oil and gas maupun juga geotermal kurang lebih sama ada lima sistem ada power system ada BOP system circulating system ada OSD system yang saya akan highlight untuk mendukung underbalance drilling ini adalah salah satunya adalah circulating system ada beberapa peralatan yang kita tambah yang mungkin tidak ada di oil and gas itu untuk di circulating system ada ini sebenarnya sudah common di semua di semua company geotermal pasti ada aeronologi unit dimana disitu dipasang beberapa sensor sensor itu sebagai pendeteksi apakah salah satunya adalah ada partial loss atau loss total adangan 2 meter sensor itu untuk mengukur aliran yang kembali dari dalam sumur apakah masih sama alurannya atau sudah hilang sebagian sebagian disebut partial loss tadi atau hilang sama sekali sebut loss total itu kita pasang juga disitu terus ada level sensor dimana alirannya kembali akan masuk ke tank juga itu akan diukur kalau full return atau alirannya normal semuanya kembali pasti level dari kitnya itu akan selalu sama terus ada sensor di situ dimana kalau terjadi loss total berarti ada hilang kolom fluida itu akan menyebabkan pressure-nya pasti akan turun di situ juga kita monitor untuk ada tidaknya partial loss total atau tadi intermittent circulation terus ada juga tempatur out sensor ini juga kita butuhkan pada saat untuk mengkondisikan lobar supaya tetap steam-nya tidak sampai keterluka jadi kita jaga dan kita deteksi terus dengan tempatur out sensor ini ini konsep sederhana dari geotermal sebetulnya sudah semuanya mungkin sudah tahu jadi diilustrasikan seolah-olah seperti ketel atau ceret jadi ada media pemanasnya itu adalah api ada air sebagai media untuk menjadi uapnya dan ada rekahan atau permeability-nya kemampuan batuan untuk ngalirin sehingga syarat jadi batuan reserpon di geotermal sebetulnya hanya ada sumber panas ada media dan ada juga reform dari semua ini yang kita harapkan sebetulnya mendapatkan 280 derajat celcius mungkin teman-teman kalau ada pelajaran terimodinamika di situ lebih dalam lagi dipelajari ada hot water terus ada saturated ada super hitif dan yang lain-lain ya di sini juga 280 itu adalah sudah super hitif sudah panas ini adalah penyebab atau bisa dikatakan sebagai gambaran dari hilang sirkulasi di dalam batuan tersebut jadi yang pertama hilang aliran itu saya disebabkan karena natural fact-nya itu sendiri jadi natural fact-nya di geotermal itu karena sekendari porosity jadi porosity itu adalah kemampuan batuan menyimpan fluida kalau yang primer berarti dia karena lingkungan pengendapannya itu sendiri kalau yang sekunder itu karena daratahan dan yang lain-lain untuk yang hilang aliran sekendarinya porosity-nya adalah yang yang kedua atau sepuluh terus yang kedua yang kedua itu adalah karena formasi itu sendiri memiliki permeabilitas yang sangat besar sekali atau yang sangat tinggi sekali ini biasanya terjadi pada batuan-batuan yang yang heterogenitasnya itu sangat tinggi sekali disitu pasti akan ada apa fracture ataupun juga kadar kahan yang menyebabkan kalau kita masukin sesuatu sirkulasi atau fluida pasti diatangkan dan yang ketiga close itu juga bisa terjadi karena ulah dari pemborannya itu sendiri dimana mud weight-nya atau hidrostatic tekanan hidrostatic yang diakibatkan kernamatnya itu lebih besar dari fracture gradiannya atau pressure-nya sehingga dia akan hilang masuk ke dalam formasi ini perbedaan loksikulasi di geotermal dan kalau di geotermal itu batuannya keras kalau yang di olengase itu adalah sedimentasi jadi bujiran batuan proses sementasi dan yang lain-lainnya itu sekalanya mikros sehingga dia lebih menggunakan untuk geotermal fracture-nya oleh segelah suku berkibatkan karena fracture-nya itu besar-besar mungkin bukan militarsi lagi tapi lebih besar dari militarsi sementara kalau untuk geolengbex itu fracture-nya tidak sebesar yang dari geotermal kalau untuk geotermal karena heterogenitas lingkungan pengendapannya juga sangat komplek sehingga mitigasinya itu juga agak sulit karena tingkat heterogenitasnya atau keanekaragaman dari sifat batuan dan karakteristiknya juga sangat tinggi sekali maka kalau untuk geolengase layering terus ketebalan bisa dikatakan hampir kalau geotermal untuk fracture-nya terakhir itu aman jadi selalu pasti dijumpai baik itu dari awal maupun juga sampai dan kalau geolenggex itu hampir jarang walaupun juga ada tapi bisa dimitigasi dengan lebih mudah dan tentunya kalau kita ketemu dengan fracture-nya besar permimulitas yang besar dengan cirkulasi yang masif kemen desain itu menjadi tantangan tersendiri sebetulnya untuk geotermal yang hubungannya dengan integritas adalah lifetime sumur jadi bagaimana caranya produksinya tetap besar tapi umur sumurnya juga tetap panjang kalau untuk di oleh gas karena karakteristiknya juga tidak terlalu heterogar terus pepernya juga tidak terlalu besar sehingga mudah untuk ditanggulangi untuk desain penyemenannya tidak sekomplikat untuk yang di geotermal ini roadmap jadi sebetulnya berbicara loss simulasi itu mungkin dari tahun dulu sampai sekarang itu selalu berkali-kali akan ketemu dengan loss simulasi ini sebetulnya ini dari beberapa pengelaman yang saya baca baik itu dari report jadi dari tahun 7 itu ada beberapa perkembangan dari yang konvensional sampai yang sekarang mungkin lebih agak advancing jadi dulu itu masih pakai bau pisang ada skampadi dimasukin terus bikin bentonit dibikin bola-bola dimasukin didorong terus berkembang sampai ada juga yang terakhir itu adalah praset jadi untuk meng-curing losses atau membuat loss itu sudah tertutup itu ada juga teknologi menggunakan semeh yang kecepatan untuk mengeras kecepatan untuk gelingnya itu juga didesain sedemikian cepat sehingga dia bisa cepat ngeset dan kita bisa ngebor lagi sebetulnya dari semua ini sebenarnya masalah efektif dari pengeboran semakin lama kita menanggulangi loss total maka cost-nya juga akan semakin tinggi untuk yang selanjutnya untuk kita sebelum ngebor persiapan dalam menghadapi loss total itu yang pertama adalah di mana kita melakukan studi dulu terhadap well-well yang sudah ada khususnya didieng dan patuh di dalam atal ini jadi didieng dan patuh termasuk sebagai lapangan yang sudah metode atau sudah jadi jadi kita cek di beberapa report di depth-depth tertentu apakah ada loss atau tidak sehingga kita bisa memitigasi dulu lebih awal bagaimana desain dari materialnya nanti terus matelos sirkulasi materialnya seperti apa nanti dan semen club atau flaset atau tadi casing drive system harus kita gunakan atau under balance yang harus kita gunakan itu kita rancang dulu dalam sebuah program di awal terus untuk ekseklusinya nanti tidak ada kaedah yang pas pada saat kita menanggulangi loss total pada saat kita sudah membor harus menggunakan misalnya pola A pasti akan selalu dikombinasikan ketika A tidak bisa B tidak bisa mungkin A plus B ketika A dan plus B tidak bisa mungkin pakai C sehingga terus dilakukan improvement dan mendapatkan sebuah base drilling yang bagus yang optimum untuk pemboraan baik itu untuk section yang di unproductive zone yang di 26 dan 17,5 maupun juga yang 12,4 dan 9,7,8 ini adalah base practice drilling yang optimum dan efisien untuk menanggulangi khususnya loss sirkulasi ini adalah konsep dari underbalance drilling sebenarnya sederhana dan ini di semua mata kuliah peboran kalau yang sebelah kiri itu adalah underbalance atau under pressure dimana tekanan hidrostatut itu lebih besar daripada fracture gradient sehingga mengakibatkan hilang aliran karena formasinya pecah dan cairannya dia akan masuk ke transformasi dan dia tidak akan kembali ke yang kedua kalau untuk underbalance drilling mana tekanan daripada reservoirnya itu lebih besar daripada tekanan hidrostatik yang mengakibatkan adanya aliran kembali yang itu yang kita maintain yang itu yang kita gunakan tapi tidak berlebihan karena kalau berlebihan yang akan terjadi adalah steam kick atau kalau misalnya di oil and gas adalah blow out tapi kita ancang sedemikian rupa ekvivalen mud weightnya atau ACD-nya supaya dia tidak tetap tetap ter-for-prong dan dia tidak menjadikan steam kick atau steam kick-nya tidak sampai ke permukaan motornya adalah tekanan hidrostatik lebih kecil sedikit daripada power pressure-nya sehingga alirannya dia akan kembali aliran yang kembali ke permukaan kita manfaatkan untuk mengangkat cutting ke permukaan sehingga whole cleaning-nya bagus pengeborannya jadi optimum dan efisien dan tidak ada stop itu yang kita terapkan di tepat dua konsep seperti ini sebetulnya konsep dari gradien tekanan yang mulai dari over-burden gradien terus yang kedua itu ada mark gradien terus ada juga fracture gradien dan forward gradien kalau misalnya tekanan hidrostatiknya lebih besar daripada tekanan pori maka dia akan hilang yang kita manfaatkan adalah tekanan hidrostatiknya lebih besar tekanan formasinya lebih besar sedikit daripada tekanan hidrostatik hingga dia menjadi under-balance seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa under-balance ini kita terapkan dipatuhkan karena secara syaratnya atau parameternya cukup tinggi langkahnya adalah low water jadi kalau kolom fluidanya tinggi kita under-balance dia butuh waktu yang lama karena harus kita turunkan sebanyak kolom fluidanya untuk menurunkan gradien dari fresh water di bawah dari itu sehingga kalau untuk water level ini applicable untuk digunakan under-balance atau slightly under-balance yang kedua kalau kita sudah bisa return atau menaikkan jirannya ke permukaan dan membawa harap yang lagi adalah hadu ice content ini bahaya juga karena kita sudah ngebor di productive zone ada kemungkinan CO atau gas-gas yang berbahaya ini juga harus kita deteksi apakah hadu ice content sangat masif atau tidak ini juga sangat berbahaya ke permukaan ketika kita tidak bisa mengendalikannya yang ketiga adalah minor fracture ini menjadi apa namanya menjadi trigger atau menjadi penyebab kenapa kita harus berbalas karena kalau kita ngebor memproduksikan cutting sementara loss sirkulasi dibiarkan cutting itu tidak akan masuk ke zona fracture atau ke zona loss karena ukurannya sangat kecil sekali akibat dari tidak bisa masuk itu menyebabkan adanya gangguan dalam pipa pemboran yang menyebabkan yang menyebabkan stoppile sehingga di tercipatu ini yang bisa capture untuk dilakukan underbalance untuk pembersihan cutting atau pengaturan cutting seperti itu dan yang tadi sudah saya sampaikan bahwa butuh juga temperaturnya juga harus mendukung kalau misalnya low water level minor H2S content tapi kalau temperaturnya juga tidak agresif untuk build up tidak ada pemanasnya untuk bisa naikin tidak cukup kuat untuk lebih besar sekanan serponnya tidak lebih besar daripada hidrostatik maka dia juga bisa menjadi alirannya kembali lagi dan yang terakhir ini masalah di permukaan karena kita lossnya kita tanggulangi dengan tidak menjadikan loss dengan underbalance maka equipment dan material juga ini yang harus kita perhatikan di surface karena keterbatasan semuanya ada keterbatasan masalah limitasi dari temperatur ini juga yang kita pertimbangkan ini parameter-parameter yang kita gunakan dalam tiga kondisi pada saat kita melakukan pemboran di zona produktif jadi pada saat kita ngebor di zona produktif itu tidak tidak sesuai yang kita plenikan dimana ketemu dulu full return atau aliran yang masih normal terus kita ngebor juga harus ketemu dulu partial loss dan kadang-kadang juga kita baru-baru sudah langsung tetap tapi kita coba mempersiapkan guideline-nya seperti ini untuk full return kita langsung menggunakan pump rate-nya sangat tinggi 800-900 dpn artinya pengangkatan cutting dengan kuih dalam kondisi full return atau alirannya normal itu masih yang terbaik pada saat kondisi adalah full return yang kedua pada saat partial loss ini sudah mulai dimasukkan yang namanya adalah air atau udara jadi untuk underbalance ini kita membutuhkan udara udara ini yang sifatnya compressible dia bisa mengkompres air yang ada di dalam sehingga air itu yang densitinya 8.33 ppg itu bisa dikompres menjadi dibawahnya 8.33 ini sudah mulai kita aplau mulai dari 500-2400 satunya adalah SFM untuk pemongsa angin tersebut terus inilah pelajar underbalance kita yang kita lakukan jadi di mana bisa terlihat power dan pump rate itu jauh di bawah sampai ke 300 sementara anginnya sangat tinggi salin yaitu sampai 2.500 1.100 sampai 2.500 SFM bisa terbayangkan bahwa airnya cukup kecil anginnya cukup banyak kita tetap ngebor kanan powernya lebih besar atau temperaturnya bila upnya cepat itu yang menyebabkan alirannya menjadi kebali lagi kepentingan sehingga hall cleaning kita menjadi bersih ini video yang kita coba untuk bisa sharing capture pada saat kita slightly underbalance jadi yang video pertama ini ini pada saat kita ngebor hampir berhari-hari sampai kita melakukan tinggi jadi seolah-olah seumurnya padahal ini adalah underbalance kita tetap kontrol temperatur itu adalah di permukaan sekitar 80-90 tidak ada CO tidak ada H2S kita tetap melakukan pemboran underbalance tetap ada return di permukaan dan ini yang gambar dari katunya jadi kita ngebor di reservoir zone yang hanya mungkin harusnya dia hilang cirkulasinya tapi kita tetap bisa mengangkat cutting sampai ke permukaan sehingga teman-teman dari subsurface atau geologi mereka juga tetap bisa mendeskripsikan cuttingnya dari awal sampai tapi tetap kita bisa melakukan pengangkatan cutting yang baik dan ini pengangkatan cutting yang baik inilah yang menyebabkan pemboraan kita alhamdulillah luas umur tidak ada start dan casingnya bisa landing sampai ke dasar ini mungkin sedikit berbagi bahwa di patua ada iron oxide dan ada sisipan clay jadi disona reservoir jadi sifatnya dia larut ke dalam air dia sifatnya liofil juga dan ini sangat bahaya karena dia bisa membuat dinding lubang kita itu menjadi tidak stabil karena dia sifatnya sebahaya atau liofil tersebut sehingga konsep underbalan itu kita harus menurunkan juga liquidnya supaya kontak dengan liquidnya juga sedikit hanya kita turunkan liquidnya sampai ke 200-300 harapannya adalah formasi-formasi yang masih mengandung dari iron oxide atau mungkin paleosol atau juga clay itu tidak memberikan problem terhadap pemboraan kita jadi seolah-olah bahwa ini pemboraan life well jadi dia tetap pemboraan dapatkan cutting sampai ke pergotaan ini gambaran-gambaran dari dekstrik cutting yang didapat di zona-tuna resep di beberapa sumur mungkin yang pernah dilakukan tidak ada cutting yang sampai ke permukaan karena salah satunya tadi mungkin fractionnya besar sekali water levelnya tinggi dan mungkin juga company-nya tidak menerapkan underbalan sehingga tidak ada tapi di patuhan dua sumur kita selalu dapat cutting sampai ke permukaan kalaupun sesekali dimana alirannya itu hilang jadi kita tidak kontinu terus sebetulnya tapi ada sesekali dimana ada 8 jam ada 5 jam aliran itu hilang yang kita lakukan adalah kita tetap mengkompres atau tetap melakukan inject daripada angin dan airnya kita rendahkan lagi sampai ke 200 jadi semakin rendah air semakin tinggi angin semakin terkompres umur itu efeknya adalah mudah-mudahan ada yang termasuk dan temperaturnya bisa naik hingga dia bisa return lagi ke permukaan apa yang dilakukan ketika temperaturnya di permukaan sudah mendekati limitasi dari peralatan-peralatan tersebut jadi kita menaikkan flow rate-nya menambah sekitar 200-300 GPM dan anginnya diturunkan 300-400 SFM ketika temperaturnya itu sudah turun di bawah lagi 70 atau di bawah lagi 90 kita kembalikan lagi ke parameter normal 2700 plus 300 GPM sampai di return lagi kita tetap lakukan seperti itu dan ini peralatan yang mendukung untuk underbalancing jadi kalau untuk di geotermal ada yang namanya aerative cleaning equipment jadi kita ada compressor terus kita ada booster dan ada beberapa material kimia yang digunakan untuk menjaga supaya tidak corrosif kita pakai corrosant editor supaya tetap ada lubrikasi atau pelumasan ada kita menggunakan lubrikan dan peralatan-peralatan ini BDM dan Baturha juga untuk untuk melakukan pemboraan geotermal dan ini sedikit kesimpulannya itu sudah disampaikan sedikit oleh Pak India jadi kita bagi dua zona loss itu ada yang tidak kita harapkan tadi atau di unproductive job dan yang kedua adalah di produktive untuk Baturha penanggulangannya untuk yang 76-17 setengah tadi sudah disampaikan lakukan juga khususus untuk yang Reservoir 12.498 kita menanggulangi return-nya kita menanggulangi loss-nya berbeda dengan yang produktive kita tidak boleh semen di produktive karena itu akan menutup faktor kita sebagai mampuan untuk mengalirkan fluidanya itu sendiri tapi yang kita lakukan yang optimum dan efisien itu adalah menggunakan konsep yang tadi itu adalah underbalance drilling efek dari loss cirkulasi tadi saya sudah sedikit menyinggir itu adalah salah satunya semakin lama kita tidak optimum dan efektif tidak menemukan bagaimana caranya maka loss-nya itu akan tinggi sehingga itu akan membuat biaya monitoringnya tidak sempurna sampai ke permukaan itu akan menyebabkan problem juga terhadap pipa menyebabkan terjepit kalau sudah terjepit sudah otomatis juga well-cost ataupun juga biaya pemborannya juga akan menambah dan yang terakhir itu adalah problem dimana yang tadi karena heterogonitasnya tinggi karena rekahannya juga tinggi cementing desainnya juga harus presisi itu juga akan membuat quality terhadap lubang kita juga akan terganggu karena semen yang kita popakan juga sebagai barier pertama dari formasi itu juga tidak akan bagus ini dunia akan berpengaruh terhadap yang tadi produksinya juga mungkin akan menurun dan yang kedua umur-umurnya juga akan lebih pendek bukan berarti bahwa under balance ini juga bisa dikatakan sangat ada beberapa hal yang sedang kita coba develop juga atau kita kembangkan yang mungkin masih menjadi PR buat kita efek dari under balance itu sendiri salah satunya adalah terhadap well integrity tadi karena kita menghidupkan sumur karena kita itu meretankan sumur dengan temperatur kita jaga tadi katakan 90 apakah casingnya kuat apakah semennya kuat dan apakah integritinya masih bagus atau tidak itu yang sedang kita develop misalnya apakah smanting metodenya kita ganti dari tieback misalnya menjadi long string apakah casing desainnya kita ganti dari foundernya 68 convert menjadi 72 yang lebih tebal atau seperti apa itu yang sekarang sedang kita coba develop dan tentunya adalah peralatan yang juga jadi peralatannya juga ini karena keterbatasan atau limitasi khusususnya desain BHA-nya di mana di situ ada matmotor ada juga MWD dan beberapa yang terbuat dari rubber itu juga memiliki keterbatasan terhadap temperatur ini juga yang sedang kita coba diskusikan supaya underbalance ini lebih komplit lagi konsepnya mungkin mungkin itu yang bisa saya kaparkan di siang ini terima kasih banyak saya kembalikan ke parudi sebagai moderater kita kasih tepuk tangan 73 jam itu saya Oleh karena itu MTP atau Itu harus Maka Pak Inggrat Tadi mengatakan bahwa Dengan dipatuhah Dengan rencana Menambah dikonfektif Masing-masing Direncanakan 5 sumur produksi 5 superinjeksi Dan 12 sumur Itu adalah sebuah Kediatan komporan yang cukup agresif Membuat kita Menjadi semangat Teman-teman kita di kampus Bahwa Dengan NDP Sekarang sedang dikembang Salah satu solusi bagi Indonesia Yang memiliki Apa rinco fire Tentunya Salah satu solusinya Kita membuat biotermal Memang Kita punya kejalanan Dengan kegiatan Jualistik Masih dibatasi oleh Penyebab Kediatan biotermal Lagi Padahal yang Ditu Listik itu Dari biotermal Kita sangat senang sekali Sekarang melihat Bahwa Kita punya kejalanan Kembali Di geotermal Ditambah lagi Dan suntik Kadana dari World Bank Kalau World Bank Tentunya tidak tepat Hasilnya yang berbeda Dengan pemerintah Indonesia Oleh karena itu Kita akan senang sekali Sekarang Dojifah mendapatkan tugas Dari geotermal Dari geotermal Dari geotermal Juga Bukan hanya di luar tepat Apu H&E Yang sudah disampaikan Tepat-tepat baru Dari geotermal Dari geotermal Resmi oleh Geotermal Dari geotermal Dari geotermal Dari geotermal Dari geotermal Dari geotermal Berlaku di luar kepadam Pengusaha Sisi eksplorasi Yang beresiko Ditanggalkan Ketika sudah mulai Untuk pihak pengusaha Pengusaha yang masuk Wah yang sudah dikeluarkan World Bank Tidak akan hilang Karena itu dianggap Sankos Dikembalikan Kepada World Bank Tapi Ini menjadi Usaha yang sangat menarik Tadi Introduksi Pak Ibrahim Tadi dengan Pak Iman Terima kasih Baru Masuk Pada lapangan Di mana lapangan ini Ada di sumur Di diameter 26 inch Tapi ke dalam 350 yang direncanakan Hanya bisa masuk ke 321 Dengan beberapa masalah Dari awal ternyata terlihat Berani-beraninya misalnya Teman-teman di lapangan Menggunakan air ditambah 3% KCL 3% KCL itu Teman-teman di laboratorium Sudah menemukan Reaktifitas daripada place wearing Itu tidak bisa dengan 3% 7% adalah minimal Di beberapa tempat bisa menemukan 11% KCL Dengan KCL itu Menurunkan kualitas Reaktifitas Maka ditambah Maka dikenallah Di lapangan KCL Salah satu kulit Yang terbaik Sudah digunakan oleh Dulu dipakai Di PHD PHD Karena dia mempunyai Kementerian yang besar Dan kapsul EF juga Karena itu Segala masalah Usaha yang dilakukan Sampai kelahiran Menggunakan Casing Wild Green Casing Wild Green itu Membor sambil Membawa casing Atau boleh dibalik Mau masalah casing Tapi pasangan laporkan Jadi Aslinya Artinya Tanahnya Aslinya Masih Dibuat Ombang Dengan pahak Yang Alat Tukarnya Pake Casing Kalau tadi Buka Bawa masalah Casing Tapi karena Terhalangi Dipasang Pahak Di depan Casing Apakah Yang dimasukin Wail Green Walau Bala Mungkin Kita krim Sebagai Casing Wail Green Bawa masalah Kita lakukan Yang biasa Yang biasa Bawa masalah Kanan formasi Sekarang Di Bali Kanan formasi Biba Lebih besar Daripada Dekita Daripada Dekita Air Sajang Yang Terpasang Airnya dicimpur dengan air, tadi dikasihlah udara Itu isi esor, airnya itu masuk ke udara Dicampurlah dengan udara Dalam puluh air Susah mula kan, air dan udara Dicampurlah dengan udara Udara itu densitasnya rendah Dicampurlah dengan water Water dengan air, dicampur Jadilah lebih rendah, jadi lama Dan bisa Tapi tadi ditanggungkan Apabila mengatibatkan Apa yang keperlukaan semuanya produksi Udah menakbukan Maka caranya Ditinggisikan Terpengaruh banyak Jalan perbedaan Main-mainnya disitu Main-mainnya kompres Pada dinaikkan Disitulah teman-teman kita Sudah mengaplikasikan dalam waran Bagaimana mengatur Supaya slightly underbar Selanjutnya Sedikit Jadi lebih Oleh karena itu Sudah di aplikasikan Dengan menggunakan PHBA Sudah menggunakan KCL yang dinaikkan Di DM itu Mereka punya pengalaman lagi Ternyata masih menjadi Mid-balling Dan sebagainya Balik lagi Mid-balling itu Ada player Yang skit untuk Divor Seolah-olah Memegang Jadi Balik Dia Sementara itu Kita ketemu dengan Water Dan waternya Ternyata Yang kita masukkan Kurang Easy Dalam kali ini Mengegirakan Punya Jadi Kedempat mereka Teman-teman kita Di Jodepak Mau menaikkan PHBA Mau menggunakan Casing wire Dailing Mau menggunakan Sementara Dailing Atau dengan Metode-metode Maksud Sebelumnya Kasih Sement Cerita bahwa LCA Mulai dari Bedebuk Bisa Sampai Terakhir Menggunakan Semen Yang Lebih cepat Bagaimana Semen itu Bisa Lebih cepat Teori Yang dilambat Mengatakan Dikasih Akselerator Akselerator Yang namanya Enacer CACL2 Dan sebagainya Pisa Dengan cepat Maka Tapi Kalau Ketua Yang Banya Diberipan Namanya Adalah Berser Dimana Disabing Dikasih Dibun Yang Namin Dibun 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 Jadi Dibun 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 Mendengar Kata Kata Dibar Bukan Masuk Dalam Baru Tahu Oh Dibun Sik Jadi Begitulah saudara-saudara sekalian Sangat menarik sekali penjelasannya Ketika masuk ke patung hal Ketika masuk ke patung hal Ketika kita bicara Di situ muncul ada Maksudnya Atau yang sebetulnya Masuk ke klasifikasinya Diusahakan dengan berbagai opsi Ternyata juga sulit Akhirnya Ada Selain menggunakan blind railing Dengan blind railing kita bermasalah Tidak menyaksikan Dimana juga Indah menjadi tidak jalan Kita tidak bisa tahu Data-data informasi Maka Dicobalah lagi Misalnya di Papua Dengan Kembali menggunakan Apa namanya Low sama high sweep Low High Ini sama yang low Low speed Sweepnya diganti-ganti Mulai high Low kemudian high lagi Dengan jatakan Supaya Terlalu speselah Kating-kating bisa naik Pertukaan Dicoba juga Sama seperti Di Dieng Menggunakan Light railing Kemudian dicoba juga Dengan metode-metode lain Akhirnya Disimpulkan bahwa Beton dan Slip-underbed Under balance Itu juga cocok Maksudnya Di sana Dua S Dieng Dengan menggunakan Slip-underbalance Light railing Karena under balance Itu boleh diganti Menjadi Produk-produk Light railing Jadi kalau Sebenarnya Orang-orang yang Sama memproduksikan Itu Produk-produk Light railing Kalau kita Orang-orang Bilangnya Ada balance Kalau orang Produk-produk Produk-produk Light railing Tadi sudah ada Faxing Light railing Ada Faxing Light railing Yang Dulu Maksudnya Smoking Light railing Smoking Light railing Masih Terun Kecuali Bapak-bapak Di rumah Yang Terlalu Smoking Light railing Kemudian Di sini Kita lihat Pak Budi Menyampaikan Dengan Berbagai Kajian Sangat menarik Kemudian Menunculah Di situ Kesimpulannya Bahwa Pada Kita Mau Menggunakan Under balance Slip-underbalance Ada Parameter Yang Menjadi Penting Misalnya Tadi Level Liquid Level 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 Menjadi Penyebab Temperaturnya Waktu Buildup Apakah Cepat Atau Lambat Dan Sebagainya Itu Semua Menjadi Parameter Parameter Apakah Saya Jadi Tidak Oleh Karena Itu Peralatan Di permukaan Ditamani Memonitor Itu Penting Memonitor Temperatur Itu Menjadi Penting Memonitor Menjadi Penting Memonitor Menjadi Penting Itu Menjadi Penting Penting Kalau Ada Dilihatkan Jadi Masalah Yang Terdatang Dalam Selain Terjadi Sebuah Kecelakaan Human Hero Yang Tercabat Tidak Dilihat Terjadi Apa Sudah Kalau Tidak 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 Sehingga Monitor Tadi Benar-benar Membelikan Gita Yang Sangat Baik Dan Ternyata Berhuti Menghasilkan Kecepatan Dari Berapa Kuluh hari 63 Menjadi 30 Hali Untuk Mencapai Target Jadi Sudah Menjadi Metode Metode Oleh Apa Yang Disampaikan Nanti Dalam Laporan Termasuk Menurut Saya Menjadi Semua Laporan Yang Dapat Lima Sebagai Buah Masukan Yang Sangat Bagus Tidak Pentingnya Kombinasi RCM Pentingnya Back Praktis Bilapan Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Kita Kasih Tentangan Tentangan Kita Dari Dari Atas Persentasi Yang Sangat Menarik Bila Sambung Dengan Tanya Dawa Tanya Dari Saudara Dari Seseorang Kepaling Kalau Tidak Tanya Seseorang Saudara Saya Tanya Mereka 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 Tanya Kita Buka Mulai Dari Ruangan Baru Nanti Kita Masuk Dari Ruangan Dari Depan Lalu Baru Ini Tidak 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 Terima kasih Tidak 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 itu adalah pesat yang menurunkan, di tes tadi, kemampuan di masyarakat. Tapi, ROWG yang terlalu sempat itu di ADN, di semua SMAG 7G, dengan kecepatannya itu sejumlah hampir 94 hektar per daya. Diranya hanya dalam 32 hari, dan sampai kealaman 99 meter. Dan peraturnya juga sangat tinggi. Peraturnya lebih dari 300. Di mana itu tidak... Kalau dibuat pada keadaan ke dalam lagi, itu tidak seperti kritikal. Nah, apa konsumerasi dari Jirja Mila membuat ke dalam 3.900 meter tersebut cukup dalam, apakah memang dimaksudkan untuk mempunyai mobilisasi seperti ini? Mungkin bisa juga, Pak, pengalamannya, memberi semua tersebut apakah mempunyai anti-balance juga, karena tadi yang dituliskan adalah melalui anti-balance atau hal. Sementara sisi ini, itu kan berbeda. Sistem biota mempunyai di dalam keadaan yang minimis seperti di Paduka. Jadi, piksah-piksah, apa strategi yang kita lakukan untuk mempunyai situ? Baik. Semua yang lupa, nama. Lumpakan. 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 Banyak saya mengulisnya. Ini saya belajar banyak, bukan orang Jirja. Banyak saya. Bukan konsek dirinya, tapi saya mengatakan, apa yang sedikit, ini kalau tidak bisa. Saya sentiasa tiga pertanyaan, Pak Udi, kenapa banyak, bukan orang Jirja. Yang pertama, masih Jirja. Kalau kulisnya sudah datang, kalau kulisnya sudah datang, itu iya. Maka, beri gara-gara, beri gara-gara, beri gara-gara. Kalau itu, warna-gara, itu tidak mungkin terlebih baik kita dengan orang Jirja. Memang banyak, itu waktu itu masih besar. kita bisa melihat, itu dulu gimana dengan orang Jirja. Dulu dengar gak sih? Dulu apa, itu bukan orang Jirja. Apa yang lain itu benar-benar? Kalau saya lihat ini, Pak Pulis Tanah Los, di kedalaman jatuh ini, soalnya termasalah. Ini sesuatu yang besar, itu yang pertama. Yang kedua, itu masalah tadi, ini dari tadi yang terbalas ini disebut nomak-nomak, 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 jadi aksi yang disebut kembalikan ada angka-angkanya tetapi pertanyaan saya itu angka itu udah absolut gak bisa rubah-rubah di tiap sistem geothermal kita ngembor di mana atau dengan rig yang berbeda itu jadi beda gitu angka-angka itu ya jadi normalnya itu seberapa sih sebenarnya yang ketiga adalah seringnya itu kalau eksplorasi kita ngembornya ke sling hole gitu ya walaupun belum kalau belum banyak sebut di sling hole ini berhasil nah apakah ini metode yang tadi apa under balance ataupun yang tadi metode lainnya itu itu applicable juga gak di sling hole gitu di sling apa sumber yang sling ketemu tiga pertanyaan oke baik sudah ada tiga pertanyaan dari ibu tadi adalah ketika didien di kedalaman 300 sudah terjadi loss padahal waktu prognosis sudah kita sampaikan apakah prognosisnya itu tidak bermanfaat bukan tetap bermanfaat tapi namanya penyakit tetap karena Tuhan sudah menyiapkan penyakit pada setiap kegiatan dengan khawatir hebat-hebat prediksi manusia Tuhan menyiapkan prediksi lebih baik nomor kedua normal pressure abnormal pressure abnormal pressure mohon dijelaskan apakah ini ada dua angka tertentu sehingga teman-teman di geolove kemudian bisa mengetahui oh ini zona abnormal atau subnormal dan sebagainya yang ketiga ketika slimfall dipakai di exploration apakah metode-metode ini nanti juga bisa diaplikasikan oke untuk sementara dua dulu kalau masih ada satu lagi di ruangan ini silahkan ya silahkan di belakang biar tiga dulu baru kita lepar ke zoom nanti ya selamat sore terima kasih selamat menikmati Saya ingin bertanya sekolah penerbangan spilling tadi disebutkan bahwa penerbangan spilling ini ideal untuk lapangan yang sistem soalnya siwa atau paper domain. Bagaimana untuk lapangan yang paper domain adit atau yang berpasang, apakah tidak punya secara penerapan penerbangan spilling, terima kasih. Oke, baik. Sudah sangat jelas pertanyaannya. Tidak perlu saya ulangi. Saya persilakan pada panel ini untuk menjawab. Silakan mau dari mana saja jawabannya, mau semuanya bersama-sama, tidak boleh. Silakan. Satu sendiri saja. Oke. Mau masuk dulu atau gimana, Mas? Silakan. Saya coba jawab dulu dari yang nomor tiga dulu ya. Dari Mas Satrio ya, bahwa underbalan itu, tadi saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya paling ideal adalah untuk yang steam dominated ya. Bagaimana kalau untuk yang dua pasal ya, di mana ada kolom pulidannya juga tinggi dan bukan dry steam juga kan gitu. Memungkinkan atau tidak? Sangat memungkinkan juga sebetulnya. Akan tetapi, waktu untuk dia kembali lagi menjadi normal, alirannya ke permukaan, itu pasti akan lebih lama. Karena kita mengkompresi dari level cairannya, kalau dia tinggi, berarti kan harus menekan dengan pressure dan dengan pressure tertentu supaya dia bisa lebih rendah dari 8 poin tiga-tiganya itu. Terus yang kedua, di samping itu, kalau misalnya dia kolom fluidannya tinggi, kebanyakan temperatur yang ada di formasinya, itu pasti tidak begitu agresif. karena dia tertutup oleh kolom fluidannya. Jadi, kalau misalnya misalnya di Dieng gitu, di Dieng itu water levelnya cukup tinggi ya, 700 meter dari perpa. Itu juga bisa untuk underbalas, kita kompres. Akan tetapi, yang jadi bahaya adalah adu ice contentnya. Jadi, antara apa namanya, kolom fluidah, temperatur, adu ice content, itu juga tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan itu syaratnya juga harus terpenuhi tiga-tiganya itu. Di Dieng, temperaturnya cukup agresif. Level fluidnya bisa kita tekan dengan kompresor dan booster. Akan tetapi, bagaimana dengan adu ice-nya? Apakah itu berbahaya atau tidak? Kalau misalnya adu ice contentnya tinggi, tapi bisa under balance, lebih baik kita over balance saja. Misalnya dia normal, tidak ada masalah. Kalau juga fraksional lebih tinggi, daya tampung cuttingnya juga dia lebih besar. sehingga di Dieng, konsepnya berbeda dengan di sepatu. Itu mungkin Pak Satrio. Oke, sudah clear sangat terjawab. Berikutnya, Tila. Saya coba jawab Mas Abdal ya tadi ya. Jadi, tanya tadi sempat apa konsiderasi pengumurannya sampai 3.000 meter itu ya di Dieng. Jadi, pertama, Mas Abdal, kalau kami di drilling itu memang didapatkan beberapa objektif kami itu atau target pengumuran kami itu dari kawan-kawan subsurface yang lebih mengetahui bahwa permukaan apakah mereka mencari fracture baru ataupun hal-hal lain di bawah. Nah, konsiderasinya yang terakhir yang kami dapat dari target kenapa sampai ke 3.000 meter? Itu memang mereka ingin provide additional subsurface information, jadi tambah informasi subsurface yang baru khusus di Dieng di PET 7 itu sendiri. Jadi, memang kalau dari arahnya dia juga sedikit berbeda ya, daripada PET-PET 7 lainnya. Jadi, memang tujuannya mereka untuk mendapatkan data-data baru seperti litologi dan permeability baru di kedalaman 3.000-an meter itu. Beruntung saja kita bisa menyelesaikannya dengan cepat. Terjawab atau tidak? Ya. Sudah. Cukup, Pak. Lumpurnya apa? Oh, tadi sebenarnya lumpur ya? Iya. Oh, oke. Jadi kalau pertama, kita sudah tahu tadi kan ya, yang warna merah, warna hijau. Yang warna merah itu dari 26 sampai 17,5. Memang kita masih bisa diutilisasi untuk penggunaan lumpur. Mat, dalam hal ini ada yang kaitannya dengan solid tinggi seperti bentonite dan lain-lain. Nah, begitu kita masuk ke 12.4 ke bawah, itu kita sudah tidak menggunakan lumpur. Karena apa? Solid itu tidak baik bisa menutup bisa porositas reservoir terganggu, permeabilitas terganggu, dan lain-lain. Sehingga kita tidak menggunakan lumpur. Tapi kita mengutilisasi aerated drilling. Tetapi tidak under balance, slightly under balance drilling. Tidak hanya aerated drilling biasa. Jadi kalau tadi ada di slide itu kan ada perbandingan air, apa, udara dan air. Susah lagi bahasa air sama udara nih. Udara dan air, ya itu kita masih tetap menggunakan airnya yang lebih tinggi daripada udaranya. Jadi 12.4 ke bawah, 12.4, 9.7 per 8 in sole section, didiain kami menggunakan aerated drilling di mana waternya masih lebih dominan dibanding udaranya. Kira-kira. Ya, sudah, ya, begitu kita aerated drilling, sudah pasti SOP kami, begitu kita gunakan aerated drilling, kita punya sweep high fish yang berbeda-beda. Yang tadi yang bisa sweep high fish biasa, sweep high fish tandem, high fish, low fish, high fish, dan lain-lain. jadi seperti itu. Tadi untuk lumpur, apakah di geodefine ini mungkin salah satu? Tadi menggunakan aerated drilling, kemudian diikuti dengan sweep yang high fish low fish. Mengapa tidak menggunakan langsung saja foam? Karena foam, fungsinya adalah selain dia sebagai keperingat, dia juga mau dia displace. Ya, jadi, sudah, sudah, sudah kami kombinasi, Pak, tidak ada satu obat kenempatan ya, Pak. Memang, kita ada foam, kita ada korosin inhibitor juga, pasti, ada sintetik polimer juga, Pak, yang sudah kami coba. Jadi, kami sudah banyak mencoba macam-macam peralatan maupun kimia di heretid. Baik, baik. sekarang silakan pertanyaan dari Ibu 3 langsung. Tapi kan, kenapa ROVC-nya kalau DJ lebih besar dibandingkan dengan site-site. Paswanya ini, kalau DJ kita sudah dari sumur ketiga, lesson-nya itu sudah sempurna. akhirnya sudah sempur keempat itu sudah kita ada wakunya setoran saja, di bekerja setoran. Jadi, kita sudah berani dengan kecepatan tinggi. Tapi kalau di Papua, selain selain Andal Barang, kita menggunakan masih banyak metode lagi. Ada defensive drilling. Karena formasi iron oxide antara sumur satu, sumur dua, itu masih sangat berbeda. ada yang sangat rapi, ada yang medium. Dan akhirnya kita memutuskan selain-selain Andal Barang, kita di-seti. Setiap menggap lima meter, kita angkat. Masih ada perukur atau tidak. Itu sampai sumur terakhir. Jadi, kenapa yang kita sampai sekarang di Tuhan ini yang penting tidak setahun. Dan mencapai target-nya. Kalau lumpur kita main yang tadi didieng ya. Dan kombinasi high-face ini sebenarnya low-face minor, Pak Sardi. Karena kita memang tidak bisa membuat tergulai. Yang ada itu adalah tandem antara high-face, kemudian kita air, high-face, atau high-face treated water, yang viscous water, ditambah high-face. Gunanya cuma membawa cutting itu dari yang high-angle, kemudian dia sampai terbawa ke low-angle dan yang high-face yang kedua itu men-sweep ke atas. Jadi, memang untuk turbulensi tidak applicable di digital kita tidak bisa membuat turbulen untuk ini. Apakah konosusnya tidak berguna? Sebenarnya konosus itu lebih ke intermediate zone sama production. dan kita sebenarnya sudah mengetahui juga dari offset data bahwa di di ini banyak surface yang challenge-nya. Yang pertama, kita terlalu agresif jadi loss sudah terus saja. Kedalaman 100, kita tidak pampu lagi menghadapi loss. Metodenya sky loss hadapi dengan semen itu ada loss lagi semen lagi. Cara yang paling cepat. Dan terdepannya kami akan discuss dengan tim Sibil bagaimana kalau konduktor ini kita dalamkan sampai 50 meter. Jadi kita bisa gyrosis dengan tanpa rigdu. itu yang nanti untuk fase ketiga. Kemudian mengenai normal kita tidak ada berbicaraan yang kita masih pakai normal graden itu tapi yang disini yang dikau ketahui adalah pada waktu ada return dengan RAD itu kita discuss dengan tim RAD itu berapa ada 3,8 atau 4,5 ya itu berarti kita mainnya selain antara 3,8 dan 4,5 tapi normal pressure sebenarnya kalau ada steam ada itu tetap tapi sementara masih kita normal basah water sendiri berubah makanya pada waktu pertama kita coba dengan palapus GBM tidak keluar kita turunnya 300 kemudian tidak keluar lagi sampai 200 nah disitu kelihatan lainnya dimana dan kemudian yang kita harapkan juga loss-nya itu fit zone-nya di atas sehingga dia bisa lifting lebih bagus pada waktu kita zona loss-nya itu dibawa itu juga tersebut di part C itu akan kita kesusahan terus untuk slim hole kesusahan kami tidak pernah pengalaman apakah itu bisa diantar depan maksudnya bisa namun karena velocity-nya besar dan lainnya itu yang kami khawatirkan adalah erosion dari velocity tadi karena kita dengan velocity yang tinggi membawa kanting itu sudah terbukti ada beberapa surface equipment kita itu erosion dan leaking jadi ada satu itu sudah erosion dari satu sumur aja harus kita ganti semua jadi lebih kalau bisa masih bisa tetapi lebih ke surface dan efek dari erosion dari itu makanya nanti next-nya kami akan berdana nanti akan terjadi sama kalau pakai selanjutnya ini belum dekatin kemudian ke depannya mendatang Februari itu sudah ada karena di sini dan kami kalau tadi pakai flaset cukup di sekolah jadi pakai siliket siliket yang untuk mempercepatannya selalu itu kami tidak bisa menjawab menai selibu karena kami tidak mengalaman sebelum kita menayangkan pertanyaan dari setelah nanti kita akan tanya tadi ada beberapa poin yang disampaikan ada terakhir pertanyaan dari itu dari teknik mestinya dapat cuma teman-teman di eksplorasi tidak mungkin sejak awal sudah meredanakan teman-teman ini karena pengalaman sudah banyak sehingga kita berani menggunakan underpilot kenapa underpilot karena harus menjadikan alat untuk menjadikan sedangkan eksplorasi yang yang dikatakan eksplorasi harus dengan biaya segera menjadikan kenapa pilihnya selain selain itu akan kurang selain tapi dicediakan underpilot underpilot jadi biasanya tidak jadi tidak jadi tidak pas ini juga sebuah informasi baru untuk surat bahwa normalnya disebut 8,33 karena 8,33 nyatakan yang di biotermat ekipalit stimulating density 3,8 sampai berapa tadi 4,5 jadi bayangkan air saja 8,33 karena formasinya cuma 3,4 pertanyaannya fluida apa yang SG-nya 3,8 sampai 4,55 kalau bukan campuran udara kalau besok saudara menemukan ada sebuah yang bisa SG-nya 3,88 namanya X saudara dapat pakai dan saudara jual teman-teman di itu jadi kuida yang sangat bagus tanpa kuida yang SG-nya 3,8 sampai 4,5 kalau kuida yang SG-nya 13,8 kalau air itu satu ada juga yang 13,8 tapi contohnya ada air laksa jadi itu cita-cita orang yang mau ngembang bumi mau ngembang 3,000 bumi ini 6,3 300 km kita tidak kita ini ini baru 3 km dari bu 600 300 rumah gitu kita ini tidak begitu kita ini tidak pantas untuk bersobolia karena ternyata bumi ini terlalu untuk ditembus oke kita teruskan dengan pertanyaan yang dari teman-teman di grup oh yang langsung dulu atau mau yang bertanya langsung dulu silahkan yang bertanya langsung dulu Arjuna silahkan ya terima kasih salam kenal dulu saya Arjuna Sriwijaya alumni S1 teknik kimia ITB S2 teknik perminyakan trisakti saya mau menanyakan mengenai tadi yang perkembangan mengenai kompeting loss circulation method itu disitu disebutkan buat tahun 101990 akhir itu aerated drilling tapi digantikan oleh underbalanced drilling apakah yang dimaksud adalah aerated drilling boleh digantikan oleh underbalanced atau emang ada kelemahan dari sisi aerated drilling karena misalnya yang saya tahu itu kan pasti udara jelas udara hanya membutuhkan power saja untuk menggerakkan itu atau dapat dibang lain atau maksud lain disitu terima kasih oke silahkan teman-teman untuk menjawabnya kalian sudah sangat oke terima kasih Pak Arjuna atas pertanyaannya saya coba untuk menjawab jadi sebelum kita menerapkan underbalance ini betul bahwa sebelumnya kita sudah melakukan pemboran dengan menggunakan aerated water dimana air dicampur dengan udara namun itu tidak return bukan berarti tidak ada aliran kembali itu itu selalu memberikan masalah tidak juga karena kembali ke yang tadi kalau di zona reservoir atau produktif zona fracturnya besar tidak perlu harus underbalance cukup dengan aerated water atau hanya pemboran dengan udara saja semua kating masuk ke zona frack dia tidak memberikan masalah tapi khusus untuk dipatuh kita mengimprovisasikan atau kita memaksimalkan lagi kompresor dan booster yang mengeluarkan udara itu untuk bisa udara itu membantu agar aliran itu bisa ke permukaan jadi sebetulnya bukan tidak ada apa bukan berarti aerated water itu juga ada kelemahan tapi underbalance ini adalah improvisasi dari aerated water yang lebih digunakan lagi untuk fracture-fracture yang ukurannya lebih kecil dua-duanya itu cocok dan cukup asal fracture-nya ukurannya itu yang menjadi pertimbangan apakah perlu underbalance atau tidak dua-duanya tetap menggunakan udara itu Pak Arjuna yang bisa saya jawab saya tampai lagi sebenarnya kalau kita bicara mengenai aerated drilling itu seujung-ujungnya cost untuk yang fracture besar seperti DDN tujuan dari aerated drilling bukannya untuk slide-an tetapi untuk enhance whole cleaning sebenarnya tapi Ibu itu pun kita pakai aerated itu dimana operating-nya saja itu memakan fuel 8.000 liter per ade jadi 8.000 dolar per ade malah kami di KSO karena fraction juga besar ternyata kami bisa akhirnya menyimpulkan dengan sumur yang kesian kita tidak pakai aerated hanya pakai aerated saja cukup untuk enhance jika kita bisa menghemat 8.000 dolar tadi jadi sebenarnya ada berbatu ada metode aerated atau pakai aerated tapi untuk enhance whole cleaning atau yang akhirnya untuk slide undervalan jadi step-step itu harus kita lalui sebelum kita memutuskan bahwa itu harus slide undervalan itu Mas Oke terima kasih sudah terjawab ya mari kita sekarang mencoba membuka beberapa bahagian yang bisa kita jawab sebagai contoh dari Pak Joko dari dari Universitas Universitas Binadharma Apakah karakter well geodermal sama dengan karakter where dirt oil atau gas apakah juga permasalahan yang timur setelah produktif sama dengan where dirt oil atau gas seperti contoh ekstermen atau yang lain jika sudah bagaimana sama-sama dan apa yang diperlukan persiapan untuk industri 4.0 ini jadi pertanyaannya saya ulangi nomor 1 apakah karakteristik sumur di geotermal dan di oil yang kedua apakah juga sumur geotermal itu punya umur kalau di minyak itu kalau di geotermal apa penyakitnya gitu kira-kira nomor keempat industri 4.0 4.0 bahas bahas yang ada cerita itu bahasa supaya lebih cepat maksudnya baik 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 sebelumnya terima kasih dulu Pak Joko Setiokurnomo yang sudah menuliskan pertanyaan menarik ini Pak jadi tadi pertama bedanya sumur oil dan geotermal tentu berbeda memang kalau di geotermal kita memang lebih bermain ke uap dimana uap ini sendiri kadang ada yang pasanya itu dengan air ada yang pasanya steam pure jadi secara fluida yang diproduksi kalau oil sudah jelas oil kalau di geotermal itu memang kadang ada airnya kadang ada steamnya kemudian apakah ada umurnya tadi ya Pak kalau ada umurnya memang kalau kami perkirakan kalau waktu kami membuat drilling engineering desain siklus casing itu kami buat 30 tahun sesuai dengan 30 tahun pembangkit jadi kami harapkan setiap sumur geotermal kami itu dapat bertahan hingga 30 tahun problem-problem ke depan yang ada setelah produksi mirip sebenarnya karena memang beberapa geotermal oil itu punya kandungan mineral yang cukup banyak jadi memang scaling itu bisa terjadi di dalam sumur geotermal terutama yang memiliki perbedaan pressure jadi scaling-scaling biasanya terbentuk di area-area yang banyak perbedaan pressure itu biasanya perbedaan ukuran casing jadi dari 13 ke 10 3 per 4 nah itu biasanya banyak scaling di area-area sekitar itu bagaimana cara merawatnya bagaimana cara merawatnya tentu saja kita pertama ada tahapan monitoring dimana kita monitor sumur itu setiap tahunnya untuk mengetahui keperimaan sumur atau masih aman mangkak sumur ini untuk beberapa tahun ke depan jika tidak aman maka kami akan rawat yang disebut dengan namanya well walkover atau ya walkover job jadi bisa kita bersihkan scalingnya atau bisa kita suntikan asam gitu untuk meningkatkan produktivitas sumur itu sendiri yang 4.0 perlu dijawab juga ya Pak kalau penurunan produksi itu bisa terjadi Bapak Ibu seperti yang saya sempat sampaikan tadi jadi memang kalau banyak mineral bawahan di geotermal itu dapat melakukan scaling yang mengakibatkan scaling itu berkurangnya luas permukaan yang dapat dialiri oleh fluida geotermal atau fluida pembangkit listrik kita tentu akan menurunkan produktivitas sumur geotermal itu sendiri Pak oke kalau di oil ada depleted zone jadi kalau di kami pun sebenarnya ada kalau di mungkin ini lebih paham di steam dominated dia apa namanya lebih cepat sehingga karena memang tidak ada water yang di inject lagi ya dan itu kita sudah programkan biasanya setelah 3 tahun sekali kita akan nambah sumur lagi make up well untuk menjaga produksi kita memang tidak secepat dari dari oil and gas ya declining dan berbual di Kampojang pun sampai sekarang masih ada satu produksi sumur yang zaman Belanda masih produksi ya Kampojang 3 atau 1 terus mengenai problem dari scaling itu juga bisa menurunkan produksi dari sumur sendiri dan ini sudah itu menjadi main issue di Dieng dimana scaling dari silka itu menjadi problem yang harus dimitikasi hampir setiap bulannya ya dan sehingga untuk Dieng 2 kami akan ada 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 wacana untuk injection hotline sehingga dimana skill dari silikanya belum terbentuk dengan hotline tapi ada juga ada wacana juga karena di silika sendiri itu dari investigasi ada ada turunan litiumnya itu yang yang akan kita produksi juga jadi masih masih wacana jadi masih kita wakan tapi yang jelas untuk di dua ini akan sedikit berbeda jadi kita akan injection hotline untuk menang jadi sudah sangat jelas bahwa sumur geotermakun terjadi bisa penyebabnya karena airnya berkurang itu disebabkan kita yang di atas pokoknya dikembangin sehingga airnya tidak masuk bisa juga karena memang ada hal lain restriksion seperti tadi ada skill bisa juga mungkin karena batuannya sudah mulai turun sehingga airnya ada tetapi kemudian asalnya sedikit demi sedikit berubah menjadi water dan seterusnya walau wala tapi itulah bahwa tidak ada yang amadi pasti saudara membutuhkan humor lagi positifnya masih kerja supaya kembali seperti sesuai kontrak harus support baik 6 kali yang masuk dari tim reflin oh ini teman kita naresesua PPITB dan kakamigas reflin reflino ini semuanya biologis dan di geotermal mitigasi risk terkait drilling apa sih yang biasa dilakukan dan optimasi durasi drilling time and operation itu berapa lama jadi diulangi yang pada umumnya kedalaman sumur yang ekonomis di geotermal itu berapa pada umumnya pengalaman bapak-bapak kemudian mitigasi risk-nya risk and hazard drilling apa saja yang berbeda dengan oil and gas karena saudara background-nya adalah oil kemudian minimal risk-cost dengan optimasi durasi drilling and operation apa saja yang dilakukan pengalamannya seperti apa silahkan untuk cari pengalamannya kalau analis sementara lagi kami dengan IPTGE ada menerbitkan buku Pak Pak Rudy mengenai perdoman efisiensi pemboran geotermal dia sumur juga ada kita mengcapture ada 19 step yang harus kita prepare dari awal untuk efisiensi pemboran tadi nah dari step pertama itu adalah apa namanya the most effective pitch zone itu sudah dikaji di Seferon di Gunung Sal atau apa itu memang kebanyakan pitch zone itu di atas antara kedalaman 1300 sampai 1500 kalau misalnya sehingga ada beberapa vision di bawah itu sudah tidak efektif lagi sehingga di Seferon ada rekomendasi ngebobor itu 1500 sudah cukup sebenarnya nah di kami di di yang ngebobor maupun di patuha patuha sebenarnya di 1300 itu vision kami tapi kami semi eksplorasi untuk menentukan apakah nanti patuha 2 patuha 3 itu bisa akan kita bor dengan harapan dengan kita ngebobor di dalam itu kita menemukan riset sebaru jadi objek dari geologi jadi nanti kedalaman sumur kita belum optimum karena memang masih dianggap seimbang kalau di Seferon sudah dinyatakan salah satu untuk meng-cut cost sebanyak 13% itu ngebor hanya sampai 1600 meter saja baik saya terjawab bahwa kedalaman sangat tergantung dari posisi resep warnanya di bulanik pasti sudah tahu bahwa yang dikejar temperaturnya ada yang baru di luar sebentar 1500 sampai di terhadap tapi di tempat baru 3000 baru karena kalau sumur geotermal tidak panas bukan tetapi kedalaman yang panas itu sangat tergantung dari resep warnanya di tabalogi sumur geotermal hanya sumur geotermal selain panas dia harus memiliki permeabilitas tidak semua yang panas kemudian memiliki permeabilitas ketika karena tidak ada permeabilitas itu belum jadi resep warnanya tadi rata-rata teman-teman di geodeba kira-kira 2000 sampai 3000 sedangkan di derajat di 1500 sudah bisa satu lagi pertanyaan dari Sa kalau masih ada dari Hernawa terima kasih Waduh, 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 waduh. Nah, sebetulnya udah tanya-tanya dari Pak Dix, seperti di-tipi Pak Dix. Oke, dari aliran Pertama Tana, dari DDB, dari Mending Perminyakan. Sebelumnya disampaikan bahwa digunakan metode Massing Wild Relief. Mau bertanya, apa yang ditahsi dari penggunaan Massing Wild Relief, seperti bertanya inginasi sumur, apakah kalau pengguna sumur yang mirip banget, Massing Wild Relief bisa? Enggak. Apalagi horizontal, Massing Wild Relief bisa. Jadi, disformasinya, atau limitasi-limitasi lain. Apakah punya limitasi Massing Wild Relief? Lalu, nomor 2, resiko apa saja yang mungkin terjadi ketika menggunakan Massing Wild Relief, resikonya apa saja, dan bagaimana cara untuk mengintasi resiko tersebut kalau pun ada. silakan kalau bisa mau menyampaikan jawaban 2 poin. Silakan. Oke, terima kasih Pak Mas Kudrian ya. Jadi, Massing Wild Relief level 1 atau Massing Grab System yang kita gunakan untuk menghantarkan Massing sekaligus untuk diputar, sebetulnya tidak ada limitasi terkait dengan inclinasi. mau vertikal ataupun juga direksional, itu tidak ada resikonya. Yang menjadi limitasi itu adalah torsi dari casingnya itu sendiri atau ikatan dari casingnya itu sendiri atau jenis koneksi dari casingnya itu sendiri dan peralatan top grab yang ada di permukaan. Cuma memang resikonya ketika kita menggunakan casing wild drilling ini atau casing drive system ini adalah centering terhadap casing dan lubang yang tidak bisa dikontrol karena memang tidak menggunakan centralizer di casing terhadap dinding lubangnya. Sehingga itu sedikit memberikan resiko terhadap bonding semen ya karena tidak center terhadap lubang pemborannya. Memang kalau istilah casing wild drilling ini common di OEMGES karena mengformasinya dari soft medium. Jadi kami juga beberapa orang kali mengadakan ini dan scope cause saving. Tetapi tadi kalau di geotermal kita pakai sebagai mitigasi. Bukan sebagai casing wild drilling tapi sebenarnya casing wild drilling. Jadi lebih ringan. Jadi tadi sebutkan bahwa casing wild drilling level 1.2. Nah, resikonya ya tadi torsi tadi dan memang bitnya sendiri di design mereka tahan dari tekanan dari bawah tetapi dia sangat rentan kalau dapat pressure dari atas. Jadi mudah untuk di trip out. Itu aja Pak. Oke, baik. maka kita lempar lanjut ke dalam kelas ini kalau masih ada sebelum kita untuk ya, sisi kalian. Tangan-tangan saya apa? Jauh-jauh. Amin. Ya, saya mau maaf dulu kalau tanahnya melalui sepertinya saya yang berpaksa yang satu jadi itu menang-paksa jadi kan saya juga di tempat yang sepertinya terkait yang digunakan jadi kan saya pernah beri itu bisa mengurangi pertanyaannya, kamu pernah menggunakan AGS, tapi sebelum dijawab, AGS supaya densitasnya di bawah 6, kemungkinan paling mungkin AGS merah daripada homer. Jadi dicampurkan ketika kita injeksi, maka dia jadi, silahkan, apakah pernah dicoba? Memang ini tidak praktikal, kita belum pernah coba. Oh, sebetulnya, ini ada informasi AGS, singkatan, atau gas, spirit. Untuk cementing. Teman-teman cementing itu membutuhkan densitas. Tidak, tapi belum dipakai untuk bola. Biasanya untuk cementing karena dia statik. Bola-bola kecil. Jadi, kita buat sebagai light cementing adiktif. tetapi tidak untuk pengoboran. Sampai sekarang, pengoboran, walaupun oil and gas, dengan underbalance pun tidak menggunakan yang AGS tadi. Jadi, yang kita pakai sebagai untuk di-lice cement adiktif. Dan itu sebenarnya salah satu penyebab di Mekendo, Pak. adalah light cement yang belum proven, yang dipakai sebagai salah satu indikator gagalan. Tapi masih dipakai dengan cement, bukan di-proven. Jadi, yang AGS sebenarnya adalah S-API. Kalau di-lice, kalau gas spare itu nanti ketika disimpulasikan, apalagi ketemu shale shaker, ketemu hidro 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 shaker. silika ditambahkan 35% silika, silika flora hizuannya untuk strain-nya naik tapi untuk yang tertatur di atas 125 derajat Celsius itu biasa dipatur tapi urutan yang tadi adalah kecepatan, early strain dan kalau early strain, silika hanya membuat dia early tapi menggunakan berbagai menurut jadi kita harus mengatasi jadi sudah disuruhkan kalau saudara-saudara adalah pasti yang di popora tak bisa terus pemenang bahkan bahan dunia, saudara-saudara harus berarti hanya seorang paman pokok harus seperti ini dicampung itu jangan sampai selalu cipu yang tahu maksudnya kalau begitu banyak sepater yang penting untuk pengembang yang penting siapa? yang penting sama, dipasuki itu kan begitu gila-gila jadi hati-hati, saudara-saudara harus menkenal semua fungsi dan kala-kala yang dipasukai jangan sampai kita cuma mencukup-cabur tapi tidak tahu fungsi maksudnya yang beda kita tetapkan kepada Pak dan ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di Zoom yang ada di rumah yang sebelahnya ada peti kita pun di sini ada semoga kita ketemu lagi di bulan depan karena ini katanya dilakukan 11 kali dan semoga bulan depan dengan tema yang lebih menarik lagi apa temanya bulan depan tidak mudah lebih menarik dan diharapkan saudara-saudara para peserta mengisi presensi presensi atau? oh, absensi sekarang namanya presensi kita ucapkan terima kasih kepada para pembicara dengan segala macam tenaga pikirannya untuk menyusun sedang oleh bahan maka Pak Sotoko akan menyampaikan sepatan dua mata ditambah menyampaikan sedikit cerita mata saya terus dilahirkan disekusi yang sangat menarik oleh Pak Lagi dan Timur Kedahkaui yang lebih baik semoga apa yang disampaikan oleh Pak Yudi dan kawan-kawan menambah ilmu kita tersebut terus saja ada kenangan-kenangan yang sedikit dari Brodi mohon Mas Budi padahal saya bukan membicara terima kasih jangan lupa sambil dipoto katanya dipoto oleh yang di Zoom juga sedang dipoto halaman per halaman solong dibuka medianya supaya bisa menjadi bagian solong dibuka medianya di Zoom sambil dipoto oleh panitia jangan lupa foto bersama sambil yang di Zoom dibuka medianya supaya dipoto oleh panitia paralel saja yang di Zoom dipoto yang di depan dipoto peserta juga yang disini sedang dipoto ada yang selfie silahkan oke sudah belum oh yang live yang ini sekarang langsung real time dikirim ke grup grup geothermal sudah terima kasih terima kasih sama yang di Zoom oke yang di Zoom siap-siap bareng dengan kita dibuka yang di kelas juga siap-siap yang di kelas gak tau gimana gak ada yang di kelas yang di kelas itu kan tadi jadi oke ya oke oke satu oke gambar nomor dua siap-siap oke dengan mengucap Alhamdulillah Hirobilalamin diskusi hari ini sore ini tanggal 17 November 2022 di lantai 2 gedung energi ITB dengan resmi ditutup dan terima kasih kepada semua pihak terima kasih